Makam Bunga Mawar Jelit 4. Baru berkata sampai di situ, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan seruan tertahan, dan berkata pula dengan perasaan terkejut, pertempuran besar di puncak Gunung Tiantuhang itu, meskipun diadakan oleh ketua partai-partai ini, tetapi tidak terdapat ketua dari partai Kielian dan Siaw Lim. Andai kata Hyetai Chao hendak datang, juga tidak perlu datang demikian pagi. Apakah maksudnya ia datang ke tempat begitu jauh ke Gunung Hokusan bersama anak muridnya? Mereka toh akan mengadakan pertemuan di gunung itu, perlu apa kita repot menduga-duga? Bukankah lebih baik kita diam-diam mengintai ke sana? Sehabis berkata demikian, ia sudah bergerak hendak pergi, tetapi buru-buru dicegah oleh cabu kau, katanya dengan suara perlahan, Kietai Chao menggunakan tanda api Kiu Yeuleng Hwe, mengumpulkan seluruh anak buahnya. Tanda api itu dilepas demikian tinggi, dapat diduga bahwa jumlahnya orang pasti sangat banyak, juga bukan berada di tempat yang dekat. Jikalau kita pergi sekarang ini, ada kemungkinan bisa berjumpa dengan orang-orangnya. Ini bukan saja sangat berbahaya buat kita, tetapi juga seolah-olah mengeperak rumput mengejutkan ular tidur, sebelum tertangkap ularnya sudah kabur lebih dahulu. Hei ee Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, terpaksa membatalkan maksudnya dan duduk kembali di tempatnya, katanya dengan suara perlahan sambil tertawa, maksud bibica, apakah aku pun harus menunggu sampai semua orang-orang golongan Kie Lian Pei itu sudah berkumpul, barulah kita boleh pergi ke sana untuk mengintai. Sekarang baru jam 2 malam, kita tunggu sampai jam 3 baru pergi, rasanya juga belum terlambat berkata cabu kau sambil melihat keadaan cuaca. Setelah itu, ia berkata sambil menunjuk ke arah barat daya. Kau lihat, di sana sudah ada jawaban, bahkan orang yang datang itu adalah salah satu orang penting dari golongan Kie Lian Pei. Hei ee Tian Xiang menunjukkan pandangan matanya ke arah yang ditunjuk oleh cabu kau, benar saja dari arah itu tampak olehnya api warna hijau yang berjumlah 7, perlahan padam tertiup angin. Selanjutnya dari jurusan timur laut dan barat, semua sudah memberi jawaban, masing-masing diluncurkan 7 api yang serupa, ada juga yang 6 atau 8, tetapi tiada satupun yang 6 ke bawah. Nampaknya orang-orang kuat golongan Kie Lian Pei hampir semuanya sudah keluar dari seorangnya. Hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian aneh berkata cabu kau kepada dirinya sendiri. Sebaliknya dengan hei ee Tian Xiang yang sama sekali tidak memikirkan urusan orang lain, dalam anggapannya, lebih banyak orang kuat yang datang, itu lebih baik baginya. Sebab malam itu setidak-tidaknya ia akan dapat menyaksikan suatu pertunjukan yang ramai. Hening sesaat, cabu kau berkata dengan suara sangat perlahan, orang-orang kuat Kie Lian Pei yang sudah di sini, jumlahnya tidak sedikit. Sebentar lagi kita boleh pergi mengintai. Aku tahu adatmu keras kepala dan sombong, sedangkan kau sendiri selamanya juga belum pernah mengalah kepada orang. Tetapi malam ini ada suatu ketentuan yang harus kita perhatikan. Melihat sikap sungguh-sungguh dari cabu kau, hei ee Tian Xiang lalu bertanya kepadanya, Bibica, kau maksudkan ketentuan apa yang harus kita perhatikan? Mengapa kau tidak jelaskan? Asal pantas, sudah tentu aku akan mendengar perkataanmu. Terhadap pemuda yang sifatnya keras kepala, sombong dan agak nakal ini, cabu kau benar-benar merasa susah menghadapinya. Ia memandang sejenak, baru berkata sambil mengerutkan alisnya, sebab, golongan Kie Lian Pei sedang mengumpulkan semua orang-orang pentingnya, maksud kedatangan mereka itu sesungguhnya sangat mencurigakan, maka malam ini kita harus berlaku hati-hati. Usaha kita ini, harus dititik beratkan kepada usaha mencari rahasia, sedapat mungkin menghindarkan pertempuran. Hei ee Tian Xiang menganggukan kepala dan tertawa, ia anggap bahwa ketentuan itu memang benar. Sementara itu cabu kau sudah melanjutkan ucapannya, akan tetapi, orang-orang dari golongan Kie Lian Pei itu semuanya buka orang-orang sembarangan, apabila tindakan kita ini kepergok oleh mereka dan ji kalau perlu harus turun tangan untuk memberi perlawanan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Hei ee Tian Xiang yang mendengar ucapan turun tangan, semangatnya lantas terbangun, dengan muka berseri-seri, ia mendengarkan cabu kau yang melanjutkan keterangannya, Ke satu, kita harus waspadat terhadap senjata rahasia mereka yang bernama Kiu Ye U Leng Hwe yang tadi kita sudah saksikan, apa semacam itu tidak dapat dipadamkan oleh air, juga tidak dengan kekuatan tangan saja, api itu ji kalau mengenakan badan kita, bukan saja dapat membakarnya sehingga kulit badan melepuh, tapi juga akan hangus oleh racunnya yang sangat berbisa. Hei ee Tian Xiang yang ingat detul pesan itu, ia bertanya lagi sambil tertawa. Kesatu yang kita harus perhatikan ialah api Kiu Ye U Leng Hwe, dan kedua itu apa? Kedua ialah senjata tongkat baja yang berbentuk sayap elang, senjata ketua golongan Kie Lian Pei itu beratnya 150 kati. Hie Tai Chao bukan saja sudah berhasil menciptakan ilmu tongkat baja itu yang khusus untuk menggempur senjata tajam lawannya, tetapi juga dapat digunakan untuk menotok dua jalan darah badan lawannya. Pemimpin Kie Lian Pei itu juga merupakan seorang yang penaga besar, gagah dan berani mati, sesungguhnya merupakan salah seorang terkuat dari lima ketua partai besar dalam merimba persilatan dewasa ini. Hei Tian Xiang karena tahu benar bahwa Cabu Kau di dalam merimba persilatan namanya sangat kesohor, ilmu tangan kosongnya dari golongan Lohu Pei sudah mencapai ketaraf yang tinggi, kalau dibanding dengan ilmu kepandainya sendiri, masih jauh tidak menempil. Wanita itu masih jari menghadapi tongkat Kie Tai I Chao dan senjata api Kiu Ye U Leng Hwe, bahkan memberi pesan wanti-wanti kepadanya demikian rupa, maka sudah semestinya lah kalau ia sendiri berlaku sedikit hati-hati, jangan sampai menempuh bahaya, sehingga menodai nama baik perguruannya sendiri. Sementara itu di beberapa tempat yang tadi muncul api-api warna hijau tampak lompat melesat 3-4 bayangan orang, dengan gerakan yang gesit dan ringan lari serabutan menuju ke tempat yang mengeluarkan apa pertanda semula. Cabu Kau waktu itu mendongakan kepala melihat cuaca, agaknya sudah jam 3 hampir pagi, maka lalu siap-siap hendak melakukan pengintaian, baru saja hendak mengajak Hei E Tian Xiang untuk pergi bersama-sama, dengan tiba-tiba dari arah timur laut terdengar pula suara sentilan pedang sampai 3 kali banyaknya. 3 kali suara sentilan pedang itu sebetulnya tidak menarik bagi orang biasa, tetapi bagi Cabu Kau seolah-olah mempunyai daya penarik luar biasa, sehingga wanita yang berkepandaian sangat tinggi itu ketika mendengar bunyi tadi sekujur tubuhnya bergetar. Kiranya Cabu Kau bukan saja sudah dapat mengenali bahwa 3 kali suara sentilan pedang tadi adalah tanda rahasia Leong Hui Kiam Hek Su Tu Ye yang dalam barisan jago pedang golongan Tiam Chong merupakan orang yang Ketiga, tetapi juga merupakan kod rahasia jikalau hendak mengadakan pertemuan di kala cinta kasih mereka sedang hangat-hangatnya. Sebaliknya dengan Hei E Tian Xiang yang tidak mengetahui tanda rahasia suara sentilan pedang tadi, begitu melihat Cabu Kau setelah memperhatikan keadaan cuaca, dengan tiba-tiba terpaku, maka ia lantas menegurnya. Bibi Cha, orang-orang dari golongan Kia Lian Pei sudah tidak sedikit yang datang berkumpul di lembah ini, cuaca agaknya sudah hampir jam 3. Cabu Kau Wang mendengar tegoran itu wajahnya merah seketika, sambil memaksakan diri untuk tertawa ia menjawab, Salah seorang kenalan lamaku, dengan tiba-tiba datang kemari bahkan sudah mengeluarkan tanda untuk mengadakan pertemuan. Tanda petik. Hei E Tian Xiang dapat kenyataan bahwa Cabu Kau agak keberatan untuk pergi bersamanya, maka lalu berkata sambil tersenyum. Bibi Cha, silahkan Bibi pergi menemui kawan lama, dengan seorang diri aku hendak pergi dulu ke bawah puncak dekat gunung sana untuk mengintai mereka, Aku akan perhatikan pesanmu, aku tidak akan berlaku gegabah supaya tidak menimbulkan onar. Begitupun baik, kau pergi menuju ke barat daya sedangkan aku menuju ke timur laut. Setelah kita kedua pihak menyelesaikan urusan masing-masing, nanti bertemu lagi di tempat ini berkata Cabu Kau sambil menganggukan kepala. Hei E Tian Xiang yang sudah tidak kesabaran jika mendengar ucapan itu dengan cepat lantas bergerak, tetapi di telinganya. Masih dapat menangkap pesan Cabu Kau yang diucapkan dengan suara pelahan, jangan lupa, perhatikan senjata yang berupa tongkat baja dan api Kiyo Yeung Leng Hwe. Hei E Tian Xiang yang sudah menganggur banyak hari, sekarang telah mendapat kesempatan untuk bergerak lagi, apalagi hendak menyaksikan keramaian, sudah tentu sangat kelembira sehingga tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi atas diri bibinya, ia juga tidak memikirkan sebab Cabu Kau dengan mendadak membatalkan maksud semula yang hendak pergi bersamanya. Atas kecerobohannya itu hampir saja mencelakakan diri wanita itu. Setelah berjalan kira-kira 10 tombak lebih, dalam hatinya baru timbul perasaan curiga, tetapi tak kala ia berpaling melihat ke tempat Cabu Kau, ternyata sudah tak tampak bayangannya. Meskipun ia merasa dirinya sudah apa mengapa lupa menanyakan Cabu Kau ada urusan apa, yang mendadak membatalkan maksudnya tetapi ia sedikitpun tidak menyangka jelek atas diri Lyong Hui Kiam Heksu Tuiye, maka ia tetap melanjutkan perjalanannya ke tempat berkumpulnya orang-orang Kielian Pei hendak mengintai apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Oleh karena Cabu Kau tadi telah memberitahukan padanya bahwa dalam golongan Kielian Pei terdapat banyak tokohnya yang kuat yang berkumpul di situ, apalagi ketuanya ialah Kietai Chau yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, maka Hei Etiansyang harus berlaku sangat hati-hati, ia tahu dalam perbuatannya itu jikalau tidak hati-hati sedikit suara saja, bagaimanapun kecilnya suara itu, meskipun masih terpisah jarak 10 tombak juga akan diketahui oleh mereka. Maka sebelum mendekati kaki bukit ia sudah berhenti dahulu dan memeriksa keadaan sekitarnya, ia pikir dengan care bagaimana dapat mendaki ke atas puncak gunung, dan kemudian menggunakan pohon rotan yang banyak terdapat di situ, buat turun lagi, dengan care itu mungkin dapat menghindarkan perhatian orang-orang Kielian, Pai. Waktu itu sudah tiada orang lagi yang diajak berunding, jadi apa yang dipikirkannya lantas dilakukan. Dengan sangat hati-hati ia memutar ke samping, kemudian lompat melesat ke puncak gunung, setelah itu ia baru kembali ke arah di mana tadi api pertandaan itu dinyalakan, di situ ia mencari pohon rotan yang ulet dan kuat untuk digunakan sebagai pepegangan meramba turun ke bawah. Ia tahu bahwa meramba turun dengan mengandalkan pegangan pohon rotan masih tetap bisa menimbulkan suara, apalagi waktu itu bulan di langit memberi penerangan samar-samar. Angin gunung juga meniup dan tiupan angin itu seakan saja menimbulkan rasa dingin baginya, juga membahayakan baginya yang meramba turun ke bawah. Tetapi suara-suara berisik dari daun yang tertiup angin juga merupakan kesempatan baik sekali baginya untuk melakukan tugasnya, kira demikian benar saja untuk sementara dapat mengelabdobi metu dan telinga beberapa tokoh tersebut dari golongan Kie Lianpei. He-e Tian Xiang yang dengan sangat hati-hati meramba turun kira-kira 10 tombak, dengan pandangan matanya yang tajam, dari tempatnya ia sudah dapat lihat di bawah kira-kira 8-9 tombak tampak berkumpul 4 orang, mereka semua agaknya melongo ke arah timur laut, seolah-olah sedang menantikan kedatangan seseorang. Terpisah begitu dekat, Jikalau ia turun lagi pasti ia akan keperguk oleh mereka. Apalagi di tempat itu kebetulan ada sebuah batu yang menonjol yang cukup untuk tempat duduk dan kecuali itu di tempat itu juga terlindung oleh bilah-bilah rotan sehingga merupakan tempat yang cukup baik dan strategis baginya. Sayang, tempat itu masih dianggapnya agak ketinggian, apalagi suara mereka tidak dapat tertangkap jelas apalagi jikalau sinar rembulan tertutup awan hingga wajah orang-orang itu nampaknya hanya samar-samar saja. Sesaat kemudian, ketika rembulan yang tertutup awan itu muncul lagi, gunung-gunung dan daun-daun pohon yang dekat dan jauh, kini telah diliputi oleh sinar rembulan, Hei E. Tianxiang sekarang baru bisa lihat agak nyata bahwa 4 orang yang berada di bawah itu, kecuali salah seorang yang berperawakan tinggi besar, dengan tangan membawa senjata tongkat luar biasa panjang maupun besarnya, sehingga bagi orang yang baru melihat senjata itu, sudah dapat menduganya bahwa orang tinggi besar itu adalah ketua golongan Kielian Pei Kietai Ichao yang namanya sangat terkenal di kalangan Kang Ou, sedang tiga yang lainnya, tiada seorang pun yang dikenalnya. Tiga orang itu terdiri dari dua orang lelaki dan seorang wanita, wanita itu adalah seorang wanita yang sudah lanjut usianya, karena rambut di kepalanya sudah putih seluruhnya, sedang yang lelaki, satu di antaranya sudah berusia 50 tahun ke atas, lelaki itu mulutnya lebar, begitu pula hidungnya juga besar, sebab berewokan, ditambah lagi dengan wajahnya yang pucat kebiru-biruan, sehingga tampaknya sangat menakutkan. Seorang lagi berpakaian jubah merah, di tangannya membawa senjata alat tulis yang terbuat dari besi, lelaki itu selalu unjukkan muka manis, namun sikapnya sangat licik. Saat itu Mette Hietai Ichao kembali ditujukan ke arah timur laut, setelah itu ia berkata kepada tiga orangnya, Tong Samte dan Go Su Te, aku dengan menggunakan tanda Kyo Ye U Leng Hwe untuk meminta semua orang berkumpul di sini, kecuali Toh Hwe Anio Chu yang masih ada urusan sehingga tidak bisa datang, tapi Chia Ongo Te mengapa sampai sekarang belum tiba? He E Tian Xiang yang mendengar sebutan itu, baru tahu bahwa lelaki tua berewokan dan lelaki yang mengenakan jubah merah itu, adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Toh Hwe Anio Chu, memotong sebelah paha We Kikiya dari golongan Go Biye Pei. Mereka lah yang justru sedang dicari oleh empat jago wanita golongan Go Biye, untuk menuntut balas dendam We Kikiye. Tetapi entah siapa wanita tua berambut putih itu? Apakah orang itu yang menjadi kakak seperguruan Hietai Ichao yang dikabarkan sudah 10 tahun lebih tidak mencampuri urusan luar, dan selalu duduk bertapa dalam goa? Kalau betul dia, maka perempuan itu pasti adalah perempuan yang bernama Pao Sam Kou dengan julukannya Pekolosat. Oleh karena ucapan Tai Ichao tadi sampai pada akhirnya sudah mulai marah, maka Tong Kiye dan Go Ying, semua hanya mengerutkan alisnya tidak bisa menjawab. Sedangkan perempuan tua berambut putih itu, dengan sinar matanya yang tajam menyapu keadaan di sekitarnya kemudian berkata, Chiang Bun Jin, sebutan bagi seorang ketua, jangan terburu napsu, Chia Ongote biasanya sangat berhati-hati, kelambatannya kali ini pasti ada sebabnya. Hiye Tai Ichao agaknya sangat menghormat kepada perempuan rambut putih itu, maka ketika mendengar ucapan begitu, ia lalu memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, Pao Su Chi. Sementara itu Go Ying lantas menyela sambil tertawa, Chiang Bun Jin silahkan lihat, apakah itu bukan tanda api yang dilepaskan Chiang Ngote? Hiye Tai Ichao mendongakan kepala. Benar saja, di suatu tempat di barat laut, tampak tujuh larik sinar api Kiu Yeuleng Hwe, di malam yang sunyi dan agak gelap itu, begitu berada di tengah udara lantas padam. Dari ucapan Hiye Tai Ichao kepada perempuan rambut putih tadi, Heye Tian Xiang tahu bahwa dugaannya sendiri tidak salah, perempuan tua rambut putih itu memang benarlah Pao Semkou, tokoh Kialian Pei yang bertapa di dalam Gua Soat Hang Tong, maka setelah mengetahui keadaan wanita itu, dalam hati diam-diam merasa terkejut, sebab pertempuran yang akan diadakan oleh enam partai besar di atas puncak gunung Lian Tuhang tidak termasuk partai Kialian dan Xiaowin, dua partai lainnya, juga tidak terlibat dalam pertikaian dengan ketiga partai lainnya, walaupun maksud Kialian Pei mungkin hanya sebagai peninjau atau penonton biasa. Juga tidak pada tempatnya memerlukan datang dari tempat begitu jauh dan mengerahkan seluruh orang-orangnya yang terkuat. Jadi apa yang terkandung oleh partai itu benar-benar sangat mencurigakan. Heye Tian Xiang memikirkan bolak-balik atas tindakan partai itu sedang dari arah tadi tampak berkelebat sesosok bayangan orang yang lari menuju ke tempat pertemuan tersebut. Orang yang baru muncul itu adalah seorang lelaki bertubuh tinggi kurus, bermata sipit dan tumbuh sedikit kumis di atas bibirnya, orang itu mengenakan jubah panjang warna putih, selain itu dendanannya yang menarik ialah serentengan uang kertas yang selalu digantung di lehernya, persis seperti setan pencabut nyawa yang biasa terdapat dalam dongengan. Chia Olao Tue, mengapa sampai saat ini kau baru tiba? Apakah? Demikian Heye Tai Ichao menegurnya. Chiang Bunjin, Chia Kon tadi ketika berada di Gunung Ho'u Sandi dalam satu gua kuno telah menemukan reruntuhan tulang peninggalan burung Raja Wali Emas. Amarah Heye Tai Ichao lenyap seketika, dengan girang ia bertanya. Chia Olao Tue, di dekat tulang burung Raja Wali Emas itu, apakah ada barang-barang yang kita butuhkan? Justru karena siya Tue mengambil barang itu sehingga lambat datang kemari. Karena keadaan hawa udara dan keadaan tanah, mungkin khasiatnya agak berkurang kalau dibanding dengan yang tumbuh di Gunung Kunlunsan berkata Chia Olao Tue. Sehabis berkata demikian, ia masukkan tangan ke dalam sakunya, hendak mengambil barang yang dimaksudkan, tetapi perempuan tua berambut putih Pao Semko dengan tiba-tiba mencegah sambil menggoyangkan tangan dan berkata, Di sekitar tempat ini sekarang ada orang luar, Chia Olao Tue harap berlaku hati-hati jangan sampai membuka rahasia. Pada waktu itu Heye Tiansyang sedang pusatkan perhatiannya hendak mencari tahu barang apa sebetulnya yang hendak dipertunjukkan oleh Chia Olao Tue. Ketika mendengar ucapan Pao Semko itu, bukan kepalang terkejutnya, karena ia tahu bahwa kehadirannya di situ sudah diketahui oleh nenek rambut putih yang berkepandayan sangat tinggi itu. Terkejutnya Heye Tai Chau lebih hebat daripada Heye Tiansyang, sambil mengeluarkan suara bentakan keras, bersama. Sama Tong Kie, Going dan Chia Okan, bergerak dengan seretak, dengan setiap orang meluncurkan dua buah api disambitkan ke sekitar tempat yang keadaannya tak gelap itu. Tetapi oleh karena daerah sekitar kaki bukit itu sangat luas, apalagi sambitan orang-orang dari Kie Lin Pei itu tidak mempunyai tujuan, sehingga api Kieu Yeuleng Hwe yang bersebaran di sekitar tempat itu, tiada satupun yang mengenai Heye Tiansyang. Api-api itu hanya mengenai pohon-pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu sehingga menimbulkan kebakaran. Heye Tai Chau yang merasa dirinya sendiri memiliki kepandayan sangat tinggi, namun masih belum ada orang yang mengintai di dekat situ, dan api yang disambitkan juga tidak mengenai sasarannya, sehingga ia merasa sangsi atas ucapan sucinya, maka ia memandangnya sejenak, seolah-olah hendak menanyakan pikiran sucinya itu. Sementara itu, Pao Sam Kou hanya tersenyum simpul dan tertawa dingin, ia tidak berkata apa-apa hanya mengulurkan tangannya dan menunjuk ke suatu tempat kepada Heye Tai Chau. Tempat persembunyian Heye Tiansyang ternyata terdapat lubang, pada saat itu sinar rembulan justru memancarkan sinarnya melalui lubang itu, sehingga bayangannya tertampak nyata, bayangan itu merupakan bayangan orang berikut pohon rotannya. Heye Tai Chau yang menyaksikan bayangan dari sinar rembulan itu, baru mengetahui bahwa sucinya itu telah mengetahui bayangan tersebut, maka segera mengetahui kalau ada orang mengintai. Bukan kepalang amarahnya, sehingga mengeluarkan suara tertawa seperti orang gila. Heye Tiansyang tahu bahwa ia sudah tidak dapat menyembunyikan dirinya lagi, maka dengan secara gagah dan berani sekali ia melayang turun ke bawah. Begitu kaki Heye Tiansyang menginjak tanah, Tong Kie, Going dan Chia Okan segera memburu dan mengurungnya di tengah-tengah. Mereka sudah siap menantikan perintah pemimpinnya. Heye Tiansyang tahu benar bahwa dirinya berada dalam keadaan bahaya, bila mana orang-orang yang mengurung dirinya itu bertempur satu lawan satu, mungkin ia masih sanggup melayani, tetapi apabila Heye Tai Chau yang turun tangan sendiri, apalagi perempuan tua Pao Semko itu, sudah tentu ia tak sanggup melawan. Ditilik dari kelakuan mereka yang sangat misterius, agaknya hendak merundingkan sesuatu rencana besar yang sangat rahasia, karena rahasia itu telah dipergoki olehnya, sudah tentu orang-orang itu tidak akan melepaskan dirinya begitu saja. Namun demikian, ia sedikit pun tidak gentar, karena ia selalu ingat pesan suhunya, jangan gentar dan jangan gugup jika menghadapi sesuatu bahaya, maka saat itu ia tidak menghiraukan sikap galak orang-orang Kielian Pei. Sebaliknya adalah dengan sikap sangat tenang, ia memberi hormat kepada Pao Semko dan Heye Tai Chau, setelah itu ia berkata, Aku yang rendah Heye Tiansyang, seorang pendatang baru dalam merimba persilatan, di sini unjuk hormat kepada Lo Chiampu berdua. Harap jangan salah mengerti. Belum lagi habis ucapannya, Heye Tai Chau telah menggunakan senjatanya yang berat itu untuk menotok batu-batu di bawahnya, sehingga menimbulkan percikan lelatu. Yang hebat, dengan sikap yang kaku dingin dan sombong, ia berkata sambil menggelengkan kepala. Kau sembunyikan diri dan mengintai orang yang sedang mengadakan pertemuan, perbuatan itu merupakan pantangan besar dalam merimba persilatan. Tidak perlu kau memberi keterangan, aku juga tidak perlu tanya padamu. Berkata sampai di situ matanya tiba-tiba didelikan, dengan sinar matubu asia berkata pula dengan suara bengis. Tong Sam Tue, Ngo Su Tue, dan Chia Ongo Tue, mengapa kalian masih belum mau menggunakan api Kiu Yeuleng Hwe untuk mengirim saudara Heye ini ke sorga? Tong Kie, Go Ying, dan Chia Ongo Tue bertiga ketika mendengar ucapan itu, masing-masing lalu menyerang dengan api Kiu Yeuleng Hwe-nya, api itu dengan bentuk segitiga menyerang Heye Tian Xiang dari tiga jurusan. Api sangat ganas itu, terkena satu saja sudah cukup menyusahkan orang, apalagi kalau tiga-tiganya mengenai sasarannya dengan tepat. Heye Tian Xiang pasti akan terbakar hangus. Apalagi orang-orang dari golongan Kie Lian P itu sudah terlatih benar menggunakan senjata rahasianya yang tunggal itu dengan caranya yang khusus. Api itu yang dari jurusan timur, selatan dan barat, cepat dan lambatnya serta tinggi atau rendah, satu sama lain berbeda jauh, andai kata orang yang diserang dapat mengelakan serangan dari timur, tentu tidak dapat mengelakan api dari barat, sekalipun dapat mengelakan serangan dari timur dan barat, juga pasti akan terluka dari api yang menyerang dari selatan. Maka serangan dengan api sangat berbisa semacam ini, sudah terlalu banyak menimbulkan kematian orang-orang rimba persilatan, serangan semacam itu, oleh orang-orang Kie Lian P disebut sebagai ilmu serangan Sam Chai Kiu. Kiong. Betapa tinggi sekalipun ilmu kepandayan orang yang diserang, asal sudah terkurung di tengah-tengah, jarang yang sanggup meloloskan diri. Tetapi Hei Eitian Siang bukan saja berani, tapi juga sangat cerdik serta sudah banyak mendapat pengalaman yang aneh-aneh. Ketika melihat sikap dan mendengar ucapan Hei Tai Icao, sudah mengerti bahwa dirinya tidak akan secara mudah bisa terlepas dari kurungan mereka. Maka ia sudah siap dan mengeluarkan dua buah benda pusakannya, tangan kanannya menggenggam jala sutera warna merah pemberian Hwe Aji Iswat, sedang tangan kiri menggenggam senjata peledak Kiantian Peklek dari gurunya. Ketika api Kiu Ye Uling Hwe menyerang dari tiga jurusan, badannya lalu diputar, ia menggunakan jala sutera merah untuk menjaring api Kiu Ye Uling Hwe yang menyerang dirinya dari tiga jurusan. Perbuatan pemuda itu sesungguhnya diluar dugaan semua orang Kielian Pai. Terutama bagi Kietai Icao, dengan metu terbuka lebar ia mengawasi api Kiu Ye Uling Hwe yang berada dalam jaring pusaka di tangan Hei Tehian Siang, api itu masih menyala-nyala, tetapi kemudian padam, maka ia lalu bertanya dengan perasaan tertahan-tahan. Apakah kau murid Tian Gwe A Cheng Mo? Hei E Tian Siang yang baru pertama kali menggunakan benda pusaka jaring warna merah, benar saja sudah menunjukkan hal siatnya, juga diam-diam merasa girang. Setelah mendengar pertanyaan Kietai Icao, dengan metu mendelik mengawasi pemimpin Kie Lian Pai dan selagi hendak menjawab, Nenek Rambut Putih Pao Sem Kou sudah berkata kepada Hei E Tai Icao, Chiang Bun Jin, soal pertemuan kita di tempat ini sangat pantang didengar oleh orang-orang luar, supaya jangan sampai tersiar di kalangan Kang O. Karena bisa-bisa nanti akan menimbulkan perkara yang tidak diingini, maka, sekalipun ia adalah muridnya Tian Gwe A Cheng Mo juga harus disingkirkan. Jaring sutera warna merah itu meskipun dapat menumpas api Kiu Ye U Leng Hwe, apakah ia sanggup menyambuti senjata mu yang beratnya 150 karti itu? Hei E Tai Icao yang diperingatkan oleh sucinya, dengan tiba-tiba tertawa nyaring, badannya bergerak secepat kilat, tanpa bicara apa-apa lagi, senjata tongkat baja di tangannya lalu diangkat dan menyerang kepada Hei E Tian Siang. Sebagai ketua dari salah satu partai terbesar, sudah tentu Hei E Tai Icao memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat tinggi, ditambah lagi saat itu ia sudah bertekad hendak membinasakan Hei E Tian Siang supaya tidak dapat membocorkan rahasianya, maka serangannya itu dapat diduga betapa hebatnya. Serangan itu bukan saja dilakukan dengan kekuatan tenaga demikian besar, sedang ilmu silatnya juga merupakan suatu ilmu silat yang jarang ada di dalam rimba persilatan. Hei E Tian Siang yang sudah tahu bahwa ketua golongan Kie Lian Pei itu memiliki kepandayan dan kekuatan tenaga sangat hebat, dari Cabu Kau juga sudah tahu bahwa di antara ketua-ketua delapan partai besar pada masa itu, orang Sihie inilah yang berkepandayan paling tinggi, sudah tentu terhadap orang berkepandayan tinggi itu ia tidak berani berlaku gegabah. Dan oleh karena senjata tongkat baja yang digunakan oleh Hei E Tai Icao itu merupakan senjata yang sangat berat, ditambah lagi dengan kekuatan tenaga gerakannya yang hebat, maka ia tidak berani menyambuti senjata berat itu dengan senjatanya sendiri Sam Chio Kang Hwan. Ia hanya menggunakan gerakan badannya yang sangat lincah, untuk mengelakan serangan Hei Tai Icao. Hei Tai Icao yang melakukan serangan dengan senjatanya yang berat, ketika senjata itu masih terpisah satu. Kaki lebih di atas kepala Hei E Tian Siang, dengan tiba-tiba menyaksikan lawannya yang lebih muda itu menggunakan gerak badannya yang lincah dan aneh, secara luar biasa ia sudah lompat sejauh delapan kaki, maka dipandangnya lawannya yang muda itu dengan perasaan terkejut dan terheran-heran. Oleh karena itu pula, secepat kilat pula ia menghentikan serangannya, serangan yang dilakukan dengan penuh tenaga tadi dengan mudah ditariknya kembali. Tapi matanya menatap wajah Hei E Tian Siang dengan penuh keheranan. Untuk menarik kembali serangan yang dilakukan begitu hebat, sesungguhnya bukan soal yang mudah. Hei E Tian Siang yang menyaksikan Hei Tai Icao menarik serangannya dengan demikian mudah, baru tahu bahwa pemimpin golongan Kie Lian Pei itu benar-benar bukanlah orang sembarangan, maka ia harus berlaku hati-hati sekali terhadapnya. Pao Semko yang berdiri di suatu sudut dengan sikapnya yang kejam, agaknya juga dikejutkan dengan ilmu silat Hei E Tian Siang yang luar biasa, dari mulutnya tercetus suara seruan, kemudian disusul oleh kata-katanya yang diucapkan dengan suara perlahan, gerakan itu adalah gerakan dari ilmu silat Tian Leong Coan, Naga Langit Berputaran, dari Pak Bin Sin Pohang Poh Cui. Bocah itu pandai menggunakan ilmu silat Tian Leong Coan, juga memiliki benda pusaka jaring sutra warna merah, sebetulnya orang dari Hei E Tian Siang yang mendengar ucapan itu segera memotongnya dan berkata dengan suaranya Ring, Pao Semko, kau jangan perdulikan aku murid golongan Pak Bin atau Tian Gwe A Chengmu. Sekalipun aku hanya seorang Kang Ong biasa yang tidak ada artinya, tetapi kalian orang dari Kia Lian Pei juga tidak seharusnya melakukan pengeroyokan seperti ini, apalagi dengan kedudukan seorang ketua seperti Hii E Tai I Chao, seperti perlu turun tangan sendiri dengan senjatanya. Yang terampuh, apakah kalian tidak malu terhadap diri sendiri? Mendengar perkataan pedas dari mulut Hei E Tian Siang, muka Ki E Tai I Chao nampak merah, ia merasa malu terhadap dirinya sendiri, hingga sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Sementara itu Pao Semko sudah berkata, jikalau pada waktu biasa, sudah tentu kami tidak akan berbuat demikian terhadapmu. Tetapi keadaan dan situasi malam ini berlainan, semua itu lantarankah sudah mengintai dan mencoba mencuri dengan rahasia dari golongan kamai. Bagaimana kami boleh hadapi kau dengan kera biasa? Aku hanya secara kebetulan saja lewat di sini, dan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chia Okan tadi, yang katanya ia telah menemukan sebuah goa tua, yang di dalamnya ada tulang-tulang dari burung Raja Wali Emas. Burung Raja Wali Emas meskipun merupakan binatang yang jarang ada, tetapi karena tadi disebut tulang-tulangnya, paling banter juga hanya tulang rangka burung yang sudah mati, apa harganya barang demikian? Dan terhitung rahasia besar apa lagi? Hiye Tai Chao yang mengingat bahwa rahasia sebenarnya sendiri belum diketahui oleh Hei E. Tian Xiang, maka lalu bertanya kepada Pao Semko dengan perlahan, bagaimana kita harus bertindak terhadap bocah ini? Bolehkah kita lepaskan, atau harus dibunuh mati? Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu lalu bangkit kemarahannya, ia berkata dengan suaranya ring, siapa yang ingin kau lepaskan? Aku bisa datang sendiri, sudah barang tentu juga bisa pergi sendiri. Saat itu baru terdengar suara Chia Okan sambil terdengarkan suara tawanya yang aneh, jikalau tidak ada perintah dari Chiang Bun Jin yang melepaskan kau, apakah kau anggap dapat pergi seenaknya saja? Dengan sinar mati yang tajam Hei E. Tian Xiang menatap wajah Chia Okan, kemudian berkata sambil membusungkan dada, sebagai manusia harus tahu harga diri, aku masih sangat muda sekali, karenanya kekuatan dan kepandaianku juga terbatas, meskipun aku tidak sanggup melawan Pao Sam Kou atau Hieta Icao, tetapi jikalau dengan kau saja atau Tong Kie dan Go Ying satu persatu, belum tentu siapa yang menggeletak jadi bangkai di tempat ini. Go Ying yang mendengarkan ucapan Jumawa Hei E. Tian Xiang, nampaknya juga marah, ia mengeluarkan suara dari hidung dengan sikap menghina. Hei E. Tian Xiang memandangnya dengan metu gusar, setelah itu ia berkata, Apakah kau penasaran? Segala urusan di dalam dunia ini, ada untungnya tapi juga ada ruginya. Kalian jangan coba-coba mengandalkan jumlah orang yang banyak, meskipun menduduki posisi menguntungkan, tetapi jikalau aku mau, dengan mudah saja dapat membunuh beberapa orang sekaligus. Bocah, hidup atau matimu tergantung dalam pikiranku seorang, dan keputusan dari Chiang Bun Jin. Bagaimana kau masih berani mengucapkan perkataan demikian? Takabur berkata Pao Semkou dengan nada suara dingin. Pao Semkou, siapa yang takabur? Kau sudah mengenali jaring pusaka warna merah, dan ilmu silat Kian Tiong Coan. Apakah kau tidak kenal dengan senjata peledaku Kian Tiong Pek Lek ini? Pada waktu itu api yang berada dalam jaring sudah padam semuanya, maka jaring itu dimasukkannya ke dalam sakunya, dan tangannya mengeluarkan lagi senjatanya yang terampuh Kian Tiong Pek Lek. Senjata peledak itu diletakkan dalam tangan kanannya, dan diperlihatkan kepada orang-orang Kian Lian Pei. Senjata ampuh Kian Tiong Pek Lek yang bentuknya tidak lebih dari sekepalan tangan orang. Tampaknya memang tidak terlalu hebat. Apalagi orang-orang Kian Lian Pei juga tidak menduga bahwa senjata ampuh Pak Bin Sinpo dan benda pusaka Tian Gwe A Cheng Mo yang dua-duanya merupakan benda sangat berharga dalam rimba persilatan bisa berada di tangan Hei E. Tian Xiang, maka semuanya hanya memandangnya saja sambil mengerutkan alisnya, tiada satupun yang membuka suara. Jikalau senjataku ini ku sambitkan, setidak-tidaknya di antara kalian lima orang ada tiga yang binasa. Apakah ini bukannya sudah cukup bagiku untuk menarik keuntungan? Berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa terbahak-bahak. Kini adalah Kie Tai Chao yang menjadi pemimpin golongan Kie Lian Pei berada dalam kedudukan yang paling sulit. Ia merasa serba salah untuk menjaga gengsinya sendiri, tidak tahu bagaimana harus berbuat. Pao Sam Kou sendiri juga diam saja, hanya dalam hatinya masih memikirkan senjata bom peledak yang ada di tangan Hei E. Tian Xiang. Dia masih merasa sangsi, apakah benda itu benar-benar kian Tian Pei Lian Pei milik Pak Bin Sinpo yang sangat hebat itu atau bukan? Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan keadaan demikian, ia tahu bahwa dengan mengandalkan senjata ampuh perguruannya itu, mungkin dapat meloloskan diri dari keadaan yang berbahaya itu. Maka dengan sikap Yang Jumawa ia berjalan menuju ke arah yang menjadi penjagaan going-going yang waktu itu belum mendapat perintah ketuanya untuk melepaskan pemuda itu, sedangkan ia sendiri yang masih bertugas untuk menjaga, maka dengan senjata alat tulisnya di tangan digerakan untuk mencegah lewatnya Hei E. Tian Xiang. Hei E. Tian Xiang sedikit pun tidak merasa takut, ia masih berjalan dengan sikap Yang Jumawa, dengan sinar metu yang tajam menatap going, kekuatannya sudah dikerahkan pada kedua tangannya, selagi hendak menghajar orang Shigo itu, tiba-tiba terdengar suara Hei Tai Chao yang menunjukkan kemarahannya. Go Su Tei, malam ini biarlah ia pergi, tetapi apabila di lain hari kita bertemu lagi di kalangan Kang O, jikalau tidak dibeset kulitnya juga kita harus potong sebelah pahanya. Oleh karena sudah mendapat perintah dari pemimpinnya, maka Go Ying terpaksa menarik kembali senjatanya, dia membiarkan Hei E. Tian Xiang pergi, tetapi mulutnya masih mengeluarkan perkataan sombong. Sahabat Hei E, sudahkah kau dengar perintah ketua kami tadi? Selanjutnya kau sebaiknya banyak melakukan perjalanan ke arah timur laut, dan jangan terlalu banyak melakukan perjalanan ke barat daya. Terutama jangan sekali-kali kau mendaki gunung Kialian San. Jika tidak, hati-hati dengan kedua pahamu. Hei E. Tian Xiang yang saat itu sebetulnya sudah keluar dari kepungan mereka, ketika mendengar perkataan terakhir dari orang Segou itu, dengan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berpaling, ia lompat kembali ke hadapan Hei Tai Ichao dan bertanya dengan suara nyaring. Kau adalah seorang ketua dan pemimpin suatu golongan besar, beranikah kau bertaruh denganku? Ketua dan pemimpin golongan Kialian Pei itu benar-benar merasa sangat kagum atas keberanian pemuda itu, setelah menatapnya sejenak, lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Kau hendak bertaruh dengan apa? Dan bagaimana kera bertaruhnya? Apa yang aku ingin pertaruhkan denganmu ialah perkataan orangmu terakhir tadi yang mengatakan hendak memotong pahaku, sebab aku kini telah mendapat lihat bahwa di wajah Tong Kie dan Going ada tanda buram di atas jidatnya, ini suatu tanda bahwa ada bahaya mengintai kepada mereka, aku dapat memastikan dalam waktu satu tahun, salah satu di antara mereka atau semuanya akan dikutungi sebelah pahanya berkata Hei E Tian Xiang sambil tertawa. Tong Kie dan Going yang mendengar perkataan itu, bukan kepalang marahnya, hingga mulutnya mengeluarkan suara bentakan bengis. Aku bisa melihat peruntungan manusia, kamu tak perlu berteriak-teriak seperti orang gila. Sebaiknya kamu berlaku hati-hati saja. Jikalau dalam waktu satu tahun kalian masing-masing masih dapat menjamin utuh kedua paha kalian, maka benda pusak aku jaring warna merah ini akan kuberikan kepada ketua kalian berkata Hei E Tian Xiang sambil tertawa. Hiye Tai Ichao sudah tentu tidak mau percaya pada ucapan Hei E Tian Xiang. Baru saja ia menganggukan kepala dan menerima baik tantangan itu, Hei E Tian Xiang sudah berkata pula, tetapi kalian berdua apabila di dalam waktu satu tahun? Benar-benar kehilangan paha seperti apa yang ku katakan tadi, bagaimana? Jikalau benar seperti apa yang kau ucapkan tadi, kalau kau menghendaki senjataku tongkat ini, aku juga akan berikan kepadamu berkata Hei Tai Ichao yang sudah tak dapat mengendalikan hawa amarahnya. Senjatamu tongkat baja ini beratnya seratus lima puluh kati, karena aku masih belum bisa menggunakan, apalagi tidak mengerti ilmu tongkatmu, bagiku tidak ada gunanya sama sekali. Untuk apa aku minta senjata itu berkata Hei E Tian Xiang sambil menggelengkan kepala. Asal kau menangkan pertaruhan ini, apa yang kau kehendaki, aku bersedia memberikan kepadamu berkata Hei Tai Ichao yang semakin gusar. Kalau aku kalah aku akan memberikan benda pusaka jaring sutra warna merah ini, tapi kalau kau kalah, aku minta kuda tungganganmu Tian Li Kiok Hwe Atchang. Apakah kau tidak keberatan berkata Hei E Tian Xiang sambil tersenyum? Hei Tai Ichao yang pernah malang melintang di kalangan Kang Oung tanpa tandingan, dan seorang yang berambisi besar hendak menguas air rimba persilatan, bagaimana mau percaya ucapan Hei E Tian Xiang ini? Apalagi ia tahu benar bahwa anak buahnya Tong Kie dan Gou Ying, merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan ilmu silat sangat tinggi, baik tenaga dalamnya maupun kekuatan tenaganya, semua merupakan orang-orang pilihan dalam rimba persilatan pada dewasa ini. Terutama bagi Gou Ying, di samping ilmu kepandayannya juga banyak akalnya, bagaimana dapat dibokong oleh orang? Maka ia lalu menerima baik tantangan Hei E Tian Xiang tadi. Hei E Tian Xiang lantas memutar tubuhnya dan meninggalkan ketua golongan Kie Lian Pei itu. Ia pikir putri tunggal Tian Gwe A Cheng Mo dan Kere bertaruh telah menangkan Sei Hong Kong yang bernama Cheng Hiong Kie, alangkah senangnya ia sendiri juga bisa menangkan kuda tunggangan Hie Tai I Chao yang bernama Tian Li Kyok Hwe A Chaong itu. Hei E Tian Xiang berani bertaruh demikian karena ia masih ingat ucapan empat jago wanita golongan Ngo Bie Ye Pei yang diucapkan di atas gunung Keng Bunsan. Waktu itu jago termuda dari empat wanita, itu Ialah Huxiu In pernah berkata kepadanya, bahkan berjanji dalam waktu satu tahun, ia pasti akan berusaha untuk mengutungi paha salah satu dari antara dua orang golongan Kie Lian Pei. Dua orang yang dimaksudkan itu Ialah Tong Kie dan Gou Ying, setelah itu baru ia hendak menuntut balas terhadap pendekar pemabukan Bobuju. Oleh karena jago-jago golongan Ngo Bie itu merupakan orang-orang yang tinggi hati, ia pasti akan membuktikan apa yang pernah diucapkan, kecuali jikalau orang-orang golongan Kie Lian Pei selama setahun itu selalu berkumpul seperti keadaan malam itu. Apabila Tong Kie dan Gou Ying masing-masing melakukan perjalanan seorang diri, jikalau dalam perjalanannya itu bertemu dengan empat jago golongan Ngo Bie Ye Pei yang memang sengaja hendak menuntut balas terhadap mereka, bagaimana dapat meloloskan diri dari tangan mereka? Apalagi empat jago wanita golongan Ngo Bie itu mempunyai senjata yang terampuh berupa barisan ilmu pedang yang dinamakan Sius Yang Tui Hun Kiam Tin. Belum lenyap pikirannya, di belakang dirinya tiba-tiba terdengar suara Hie Tai Ichao yang sangat gagah, suara itu disusul oleh suara keras beradunya barang logam dan batu, di malam gelap seperti itu percikan api tertampak jelas di depan matanya. Suara itu adalah akibat gempuran tongkat baja Hie Tai Ichao, yang digunakan untuk menggempur batu besar yang berada di dekatnya, sebab sebagai seorang yang beradat sombong dan berangasan, biasa suka marah-marah dan mengumbar nafsunya terhadap anak buahnya. Malam itu karena menghadapi Hie Tian Xiang yang sangat berani. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemuda itu memiliki senjata kiantian peklek yang telah ditakuti. Di dalam keadaan demikian, ia terpaksa mengendalikan hawa amarahnya, dan setelah pemuda itu berlalu dari hadapannya, lalu umbar amarahnya kepada benda-benda yang ada di situ. Hie Tian Xiang agaknya tidak menghiraukan suara itu, melanjutkan terus perjalanannya tanpa menoleh. Tetapi dalam pikirannya masih memikirkan dua urusan yang mencurigakan. Kesatu, ia sendiri yang hampir terbitonar dengan lima orang dari golongan Kie Lian Pei, mengapa cabu kau tidak mendengar suara dan datang menyusulnya? Siapakah orang yang hendak ditemui oleh wanita itu? Mungkinkah ia menemukan bahaya di tengah jalan? Kedua, adalah gerakan orang-orang golongan Kie Lian Pei tadi, yang mengerahkan hampir seluruh orang-orangnya yang terkuat. Apakah itu hanya semata metah hendak mencari tulang Raja Wali Emas saja? Kalau itu benar, sebetulnya bukan merupakan suatu rahasia besar, dengan kira bagaimana si nenek rambut putih Pao Sanko berulang kali minta ketuanya membunuh dirinya untuk menutup mulut. Setelah dipikir bolak-balik, dianggap bahwa menghilangnya cabu kau yang hingga saat itu belum muncul kembali, sudah pasti menemukan kesulitan. Maka tidaklah benar jikalau ia tetap menunggu di tempat yang dijanjikan itu, adalah lebih baik jikalau pergi mencari ke jurusan di mana tadi ia pergi. Mengenai urusan yang menyangkut diri orang-orang Kie Lian Pei yang menganggap penting dan menganggap sebagai rahasia besar terhadap penemuannya tulang Raja Wali Emas di Gowa Tua, menurut kesimpulannya, di dalam Gowa itu jikalau tidak terdapat obat mujizat yang jarang ada, tentunya terdapat benda-benda pusaka atau senjata-senjata tua peninggalan orang-orang rimba persilatan zaman dahulu. Namun kesimpulan itu ternyata keliru. Mengenai kesimpulannya terhadap cabu kau yang menemukan bahaya memang benar, tetapi bahaya yang dialami oleh wanita itu, apabila menunggu hingga saat itu ia baru pergi memberi pertolongan, ternyata sudah terlambat. Sebab cabu kau yang merupakan seorang pendekar wanita masih putih bersih dan bersifat tinggi hati, sesungguhnya tidak mudah jatuh cinta kepada orang lelaki, tetapi kalau ia sudah jatuh cinta, sudah tentu cinta itu takkan mudah berubah. Maka meskipun wajahnya sudah pernah dirusak oleh Leong Hwi Kiam Hek Su Tui Ye dengan obat racun yang jahat, bahkan sudah dilihatnya dengan mati sendiri, bagaimana Su Tui Ye sudah jatuh cinta kepada perempuan lain, namun cinta kasihnya terhadap lelaki itu belum padam, ia masih mengharap mendapat restunya makam bunga mawar, agar Su Tui Ye dapat berbaik kembali dengannya. Ketika dari jurusan barat daya timbul api Kiu Ye U Leng Hwi E, dari sebelah timur laut terdengar tiga kali suara sentilan pedang yang ia kenali sebagai kode pertemuan Leong Hwi Kiam Hek dengannya, maka ia suruh He E Tian Xiang pergi mengintai pengamatan orang-orang Kia Lian Pei, sedang ia sendiri pergi ke timur laut hendak menjumpai bekas kekasihnya itu. Suara sentilan pedang itu, keluar dari sebuah lembah kira-kira sepuluh tombak di jurusan timur laut. Begitu Cabo Kau tiba di dekat lembah, sudah tampak bekas kekasihnya itu berdiri sambil mendongakkan kepala melihat rembulan. Cabo Kau ketika bertemu kembali dengan bekas kekasihnya itu, dengan sendirinya perasaan itu timbul dalam hatinya hingga air matanya mengalir bercucuran. Tetapi Cabo Kau yang tinggi hati, meskipun dalam hati masih menaruh cinta kepada Su Tui Ye, namun di luarnya tidak mau menunjukkan kelemahannya, ia tidak mau dilihat oleh lelaki itu hal kelemahan hatinya, maka ia paksakan untuk menenangkan dirinya sendiri dan lantas melompat ke dalam lembah, di tengah udara ia mengeringkan sendiri air matanya dan menahan jangan sampai mengalir lagi. Leong Hui Kiam Hek Su Tui Ye ketika menampak Cabo Kau melayang turun dari atas dan sudah berada di hadapannya, sengaja tidak mau menegur, hanya memandangnya dengan metel, tajam, dari atas sampai bawah. Cabo Kau yang menyaksikan sikap Leong Hui Kiam Hek yang masih tetap itu, hatinya juga merasa sedih, namun tetap ditahannya jangan sampai mengeluarkan air mata, tanyanya dengan suara sedih. Ada urusan apa kau minta aku datang kemari? Aku minta kau datang kemari, ialah hendak memberitahukan dan minta padamu supaya selanjutnya kau jangan salahkan aku yang mengalihkan cintaku kepada perempuan lain. Engkau sendiri juga. Menjawab Su Tui Ye dengan nada suara dingin. Cabo Kau belum paham apa yang terkandung dalam perkataan Su Tui Ye tadi, maka ia lalu bertanya, Aku juga bagaimana? Mengapa bicaramu tidak mau terus terang? Su Tui Ye membuka matanya, kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kau juga sudah mendapat sahabat baru yang mungkin sudah menempati hatimu. Kulihat kau selalu. Berdua-duaan, Maka selanjutnya kau jangan mengganggu aku lagi, karena itu berarti mencari penyakit sendiri. Cabo Kau mengerti bahwa yang dikatakan oleh Su Tui Ye sebagai kawan baru adalah Hei E. Tian Xiang, maka sesaat itu juga hawa amarahnya meluap, sambil mengertak gigi ia berkata, Su Tui Ye, kau jangan sembarangan menuduh orang, dengan perkataan yang bukan-bukan. Dia adalah orang dari tingkatan muda, terhadapku saja membahasakan Bibi. Tanda petik. Tidak menunggu habis ucapan Cabo Kau, Su Tui Ye kembali tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bibi, Enci, Adik, Engkoh, semua itu hanya sebutan belaka yang tidak ada artinya. Kalian bersama-sama pergi ke Gunung Bansan, sama-sama masuk ke lembah Kim Giyokok, sama-sama menghadap ke makam Bunga Mawar, sedangkan Hei E. Tian Xiang sendiri di hadapanku masih berpura-pura tidak kenal denganmu, tetapi kemudian kalian berdua melakukan perjalanan kemana-mana, apakah di dalam ini tidak terdapat apa-apa yang mencurigakan? Cabo Kau dadanya hampir meledak, air matanya juga hampir mengalir keluar, tetapi ia pertahankan semua itu, jangan sampai terlihat oleh bekas kekasihnya. Namun, bagaimanapun juga ia tidak bisa mengendalikan perasaan marah dan sedihnya, maka pada saat itu ia sudah timbul pikirannya hendak bunuh diri saja dengan menggempur kepalanya sendiri. Tetapi tiba-tiba ia teringat kepada sucinya ialah Peng Sim Sin Nyiye, yang begitu cinta dan penuh pengharapan terhadap dirinya, sedangkan waktu itu dalam pertemuan di puncak gunung Tian Tui Hang nanti, masih membutuhkan tenaga bantuan, jikalau ia sendiri bunuh diri, sesungguhnya merasa malu terhadap sucinya, mengapa tidak memutuskan saja hubungannya dengan Su Tuiye setelah pertemuan di gunung Tian Tui Hang itu selesai, baru minta kepada sucinya supaya mencukur rambutnya dan selanjutnya menganut agama Buddha. Selagi berada dalam pikiran kusut, di lembah itu tiba-tiba angin meniup kencang, hingga kerudung kain hitam yang menutupi wajahnya tersingkap. Pada saat itulah Leong Hui Kiam Hek telah menyaksikan wajah Cabu Kau yang sebenarnya, tanda cacat hitam di sebelah pipinya telah lenyap, dan wanita itu pulih kembali seperti dahulu yang cantik rupawan. Dalam terheran-herannya, ia lalu bertanya, tanda mata yang biru di pipimu itu ternyata sudah sembuh kembali? Kata-kata itu mengingatkan Cabu Kau kepada perbuatan Su Tuiye yang dahulu mencelakakan dirinya dengan menggunakan obat berbisa itu, maka seketika itu perasaannya merasa pilu dan juga gemas, dalam keadaan demikian ia lupakan pesan Hei E. Tian Xiang, kerudung itu dibukanya dan berkata dengan nada suara dingin. Cacat di mukaku ini adalah Duta Bunga Mawar yang pergi sendiri ke Gunung Tai Suat San untuk minta buah teratai suat lian dari Ketua Suat San Pei sendiri, ia juga suruh Hei E. Tian Xiang pergi menemui Yed Pun Xin Chang minta setetes getah pohon lingci, dua macam bahan itu telah dibuat obat lagi oleh pendekar tabib kenamaan Sei Hong Kong, dengan obat itulah bekas cacatku ini disembuhkan. Dahulu kau telah turun tangan demikian keji terhadapku, dan hari ini kembali kau mengeluarkan perkataan mesum, jikalau kau masih ada sedikit peri kemanusiaan saja, bukankah kau harus malu terhadap dirimu sendiri? Metu Su Tuiye terus menatap wajah cabu kau tanpa berkedip, sesaat kemudian dengan pelan-pelan ia menghela nafas panjang dan berkata, kau hanya menyesali aku saja yang kau anggap sudah berbalik hati terhadapmu, namun kau tidak tahu perbuatanku itu sesungguhnya ada kesulitan sendiri. Ketahuilah olahmu, golongan Tiam Chong dan Lohau, sudah lama bermusuhan, permusuhan yang demikian dalam itu tak mungkin diperbaiki dengan hanya mengandalkan kekuatan kau dan aku saja. Coba kau buka kotak emas itu, kau nanti akan mengerti sebabmu sebabnya. Sehabis berkata, ia masukkan tangannya ke dalam saku, mengeluarkan sebuah kotak berlapis emas, kotak itu lalu diberikan kepada cabu kau. Cabu kau yang mendengar kata-kata Su Tuiye juga tercengang dan kemudian ia menyambuti kotak emas yang diberikan kepadanya. Kotak berlapis emas itu sangat indah, karena tertarik oleh ucapan tadi, kotak itu perlahan-lahan dibukanya, ia ingin tahu apakah isinya itu benar merupakan sesuatu rahasia yang menyangkut permusuhan golongan Tiam Chong dan Lohau Pai. Tanda tanya. Tetapi, setelah dibukanya, kotak itu ternyata kosong melompong, hanya sewaktu kotak itu dibuka, dari dalamnya timbul bau harum dan timbul hawa seperti asap. Bau harum dan asap itu dengan sendirinya telah masuk ke dalam hidung cabu kau dan cabu kau setelah mencium bau itu sesaat kepalanya dirasakan pening, matanya gelap, dan akhirnya jatuh tersungkur di tanah dalam keadaan pingsan. Su Tuiye mengambil kotak dan dimasukkan lagi ke dalam sakunya, setelah itu matanya ditujukan kepada cabu kau. Yang sudah rebah pingsan di tanah, kemudian ia berkata kepada diri sendiri sambil tertawa cengar-cengir, Budak Hina, kau selamanya sangat sombong dan keras hati, kau selalu tidak mau menuruti kemauanku. Dahulu karena ada Kian Liu Hiang yang dengan diam-diam mengintai gerak geriku, maka terpaksa aku hanya menggunakan obat berbisa untuk merusak wajahmu, tidak sampai aku berbuat apa-apa terhadap dirimu. Malam ini rupanya Tuhan telah memberikan kesempatan kepada aku, maka setelah ku puaskan segala nafsu ku terhadap dirimu, aku nanti akan tetap menggunakan obat itu untuk merusak wajahmu. Aku ingin tahu betapa besar kekuatan Duta Bunga Mawar, apakah masih sanggup memulihkan kembali parasmu yang cantik. Sehabis berkata demikian, dengan hawa nafsu yang menyala-nyala, ia hendak melakukan perbuatan mesum terhadap wanita itu, tetapi baru saja ia hendak bertindak, tiba-tiba merasa seperti ada suara apa, ia lalu pasang telinga dan kemudian mengangkat kakinya dan menendang cabu kau ke tempat yang banyak rumputnya. Benar saja, baru saja Sutuye menyimpan tubuh cabu kau ke dalam tempat yang banyak ditumbuhi rumput, dari mulut lembah melayang sesosok bayangan manusia, bayangan manusia itu bukan lain daripada Tohawa Aniyo Chu, wanita genik itu mukanya berseri-seri, agaknya merasa gembira bertemu kembali dengan Sutuye. Sutuye merasa tidak senang atas kedatangan wanita itu, karena dianggapnya telah mengganggu kesenangan yang hendak mencemarkan diri cabu kau, tetapi di luarnya masih menunjukkan muka berseri-seri untuk menyambut kedatangan perempuan genik itu, bahkan menegurnya dengan suara lemah lembut. Hyang Chi, bukankah kau tadi bersama-sama Chia O pergi mencari goa kuno tempat tersimpannya bangkai Raja Wali Emas? Tanda tanya. Mengapa mendadak kau datang kemari? Aku dengan sengaja menyusulmu supaya kau merasa senang menjawab Tohawa Aniyo Chu sambil mengerlingkan matanya yang penuh arti. Sutuye salah tangkap maksud ucapan Kie Liu Hyang, maka ia lantas berkata sambil mengerutkan alisnya. Di dalam lembah sunyi ini apalagi angin meniup kencang dan embun dingin. Tanda petik. Kie Liu Hyang dengan cepat memotong sambil mencolek pipi Sutuye dengan jari tangannya, dasar lelaki, apa yang kau dengar tadi perkataan orang kan maksudnya kemana? Kedatanganku hanya untuk memberitahukan padamu bahwa goa kuno tempat bangkai Raja Wali Emas itu sudah kutemukan bersama Chia Ong Gou Ko. Jawaban itu sesungguhnya di luar dugaan Sutuye, maka ia lantas bertanya dengan terheran-heran. Kau dengan Chia Ong Heng sudah dapat menemukan goa bangkai Raja Wali Emas, apakah benar di dalam goa itu terdapat tumbuhan seperti apa yang pernah disiarkan dan yang sedang kita cari? Ada, ada, tetapi keadaan tanah dan hawa udara barangkali jauh berbeda, maka khasiatnya dan hebatnya barangkali masih kalah sedikit. Sehabis berkata, dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah benda kecil diberikan kepada Sutuye. Sutuye menyambutnya dan diperiksanya sejenak, kemudian berkata sambil menganggukan kepala. Benar saja memang benda ini, tentang khasiatnya dan hebatnya yang agak kurang sedikit, ini tidak menjadi soal. Kalau begitu perjalanan kita ke Gunung Koh Gusan ini, ternyata tidak sia-sia, akhirnya dapat tercapai cita-cita Toa Suheng Kutian Kwan Totiang dan Hiye Suheng Mu yang mempunyai ambisi besar. Berkata sampai di situ, tiba-tiba tampak Tohawe Aniyochu memandangnya dengan wajah berseri-seri hingga ia tahu bahwa wanita genik itu sudah timbul hawa nafsu berakhirnya, maka ia pura-pura memegangi tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hiang Chi, aku tadi telah melihat Jie Suheng Mu Hietai Chao dengan kedudukannya sebagai ketua golongan Kie Lianpei, memasang api Kieu Yeuleng Hwe sebagai tanda, agaknya sedang mengumpulkan orang-orangnya untuk mengadakan pertemuan, maka Hiang Chi akan pergi sekarang juga, ataukah hendak bersenang-senang dahulu denganku? Tohawe Aniyochu yang mendengar perkataan itu, belum habis mendengarnya, sudah berkata sambil menggertak gigi. Jikalau kita harus bersenang-senang di sini sedikitnya harus sampai pagi hari barulah puas, bagaimana aku nanti mengatakan terhadap Suheng tentang tulang Raja Wali Emas yang sudah kita ketemukan itu? Begitu pula dengan barang-barang yang kita cari. Besok malam mungkin kita sudah tidak ada tugas apa-apa lagi, maka kita boleh bersenang-senang sepuas-puasnya. Sehabis berkata demikian, barulah ia bertanya, aku tadi berjalan melalui jalan lembah, di kedua sisi lembah itu semua adalah puncak-puncak gunung bertebing tinggi, maka tidak. Melihat api Kieu Yeuleng Hwe, api tanda golongan kami itu kau lihat dikeluarkan dari mana? Suheng tadi memang sudah melihat dengan tegas bahwa api yang dikeluarkan oleh Hietai Icao timbul di sebelah barat daya, tetapi ia sebaliknya menunjuk ke sebelah barat. Aku juga tidak begitu perhatikan, barangkali jikalau tidak di sebelah barat, tentunya di sebelah barat daya. Toh Hwe Aniyo Chu sedikit pun tidak menduga bahwa Suh Tui Ye saat itu sedang berusaha menodai diri Cabu Kau, maka ia lalu mendekatinya dan mencium pipinya sebentar, kemudian memutar tubuhnya dan lari menuju ke barat. Suh Tui Ye mengawasi wanita genik itu sehingga menghilang di tempat gelap, ia menunggu lagi sebentar, ketika melihat tidak ada gerakan apa-apa barulah merasa lega. Sementara itu dalam hati berpikir, Kie Liuh yang meskipun cukup menarik dan dapat memuaskan kaum lelaki tetapi bagaimanapun juga merupakan kembang yang sudah hampir layu. Dengan susah payah aku baru mendapatkan kesempatan seperti ini, bagaimana aku boleh lewatkan begitu saja, untuk mencicipi diri Cabu Kau yang masih putih bersih ini? Sambil berpikir demikian, ia memutar tubuh berjalan kembali ke tempat di mana ia tadi menyembunyikan diri Cabu Kau, tetapi ketika tiba di tempat tersebut, sesat berdiri terpaku dengan metu, terbuka lebar, karena di situ sudah tidak tampak bayangan Cabu Kau yang tadi dalam keadaan pingsan. Tempat itu sebetulnya tidak terlalu jauh terpisah dengan dirinya, jangankan Cabu Kau yang saat itu masih pingsan dan masih tidak bisa sadarkan diri sendiri. Sekalipun khasiat obatnya sudah hilang, dan bisa bergerak, tetapi gerakan itu pasti akan lekas diketahui olehnya. Dengan care bagaimana ia bisa menghilang secara mendadak? Dengan penuh rasa heran ia mencari-cari di tempat dekat-dekat situ, namun masih tidak menemukan orang yang dicari. Ia lalu mengeluarkan pedangnya hendak membabat semua pohon-pohon yang berada di situ, ia ingin tahu apakah Cabu Kau benar-benar dapat melarikan diri. Tetapi baru saja ia hendak mengayunkan pedangnya, telinganya tiba-tiba menangkap suara orang yang sangat aneh, O i, ma, na, peri, ke, manusiaan, mu. Tanda petik. Ucapan di mana peri kemanusiaanmu yang diucapkan dengan sepotong-sepotong, ketika masuk dalam telinga sutu ya kata-kata itu bagaikan geledek menyambar, dirasakan seperti menggempur ulu hatinya. Tetapi suara itu bagaikan suara dari langit yang didengarnya samar-samar seperti ada, tetapi juga seperti tidak ada, sama sekali ia tak pernah mengenal suara itu dari mana datangnya. Dan siapa yang mengeluarkan ucapan itu? Orang tua? Muda? Lelaki? Ataukah perempuan? Sutuye setelah mendengar perkataan itu, lebih dulu badannya gemetaran, keringat dingin mengucur keluar, setelah itu alisnya dikerutkan perasaan terkejut, heran, curiga dan marah berkumpul jadi satu. Dalam hatinya berpikir, sebagai jago pedang nomor tiga dari golongan Tiam Chong, yang juga merupakan salah seorang umat rimba persilatan dewasa ini, siapakah yang berani main gila dengan menggunakan akal licik demikian, yang mempermainkan diriku demikian rupa. Semakin dipikir semakin marah, pedangnya lalu digunakan menyerang sana menyerang sini seperti orang gila, dengan secara kalap ia menggunakan pedang itu untuk membabat semua pohon-pohon yang berada di sekitarnya, untuk mencari di mana adanya orang yang mengeluarkan suara tadi. Sungguh aneh, suara tadi secepat kilat sudah lenyap lagi. Sutuye yang bergerak dengan cepat, dan membabati semua pohon-pohon yang hadapannya, tetapi masih agak terlambat, karena suara itu terdengar di tempat makin jauh dan makin jauh dan kemudian di empat penjuru tempat itu dipenuhi oleh suara tadi. Sesudah berlaku seperti orang gila sekian lama, sehingga badannya basah kuyuk, namun tak berhasil menemukan orang yang dicari, ia tahu bahwa kepandainya sendiri sesungguhnya belum sebanding dengan orang yang mengeluarkan suara tadi, maka ia lalu lompat melesat meninggalkan lembah tersebut. Baru saja kakinya menginjak tanah, dari mulut lembah tiba-tiba terdengar suara tiga kali ketukan bokhye yang biasa digunakan oleh padiri, tapi suara ketukan itu masuk di telinga sutuye seolah-olah merupakan barang berat yang menggempur dadanya, hingga hatinya berdebaran begitu keras dan kakinya merasa lemas, hampir saja ia terjerumus kembali ke dalam lembah, maka ia buru-buru menenangkan pikirannya sendiri, dan lari terbirit-birit meninggalkan tempat yang menakutkan itu. Setelah berlalu dari situ, dalam lembah itu kembali sunyi sepi, tidak terjadi apa-apa lagi, juga tak tampak bayangan seorang pun juga yang keluar dari dalam lembah. Ketika Hei Aitiansyang tiba di tempat itu juga tidak dapat menemukan cabu kau yang dicarinya. Dengan hilangnya cabu kau, sudah tentu menjadi pikiran Hei Aitiansyang, ia terpaksa mencari-carinya sehingga tiga hari lamanya, namun masih tak dapat menemukan orang yang dicari. Pada hari ketiga waktu malam, selagi ia hendak mencari ke jurusan barat laut, tempat itu merupakan jurang yang dalam sekali. Di dalam jurang itu terdapat banyak batu, perjalanan sangat sulit sekali. Hei Aitiansyang diam-diam merasa heran, karena dengan seorang yang berkepandaian tinggi seperti cabu kau telah menghilang secara mendadak. Ini sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang sangat ajaib. Ia hampir menjelajahi jurang yang keadaannya sangat berbahaya itu, tetapi ketika ia tiba di suatu tempat di bawah tebing batu, ia telah mendapat kenyataan bahwa tebing itu bukan seperti tebing biasa, namun tempat itu terdapat banyak hal-hal yang sangat mengherankan. Tempat itu batu-batunya ada yang menonjol tapi ada yang melesak, seolah-olah terbuat dari tumpukan batu yang tidak karuan susunannya. Hei Aitiansyang merasa bahwa susunan tebing batu itu bentuknya sangat aneh, maka ia mencarinya dengan sangat hati-hati. Benar saja ia menemukan sebuah goa di antara tumpukan batu itu, tapi goa itu mulutnya sudah ditutup dengan sebuah batu besar. Goa yang merupakan goa alam itu nampaknya ditutup oleh tangan manusia, dalamnya sudah tentu mengandung rahasia apa-apa. Ia lalu teringat ucapan Chiaokan yang mengatakan tentang goa tua tempat kuburannya Raja Wali Emas, maka ia menggunakan seluruh kekuatan tenaganya hendak menyingkirkan batu besar yang menutup goa tersebut, ia menggeser sedikit sehingga terbuka selubang kecil, kemudian dengan menggunakan ilmunya mengkeretkan badan, masuk ke dalam goa itu. Jalan yang menuju ke dalam goa itu terdapat banyak liku-likunya, tetapi setelah ia melalui jalanan yang berliku-liku itu, di hadapan matanya tampak sinar terang, di tempat itu seolah. Orlah merupakan suatu tempat kosong seluas sepuluh tombak lebih, rembulan di atas langit memancarkan sinarnya ke dalam goa melalui lobang-lobang batu sehingga merupakan suatu pemandangan yang cukup menarik. Tempat seluas sepuluh tombak persegi itu bukanlah merupakan kamar batu, hanya merupakan tempat kosong di pusar gunung, di situ terdapat setumpuk kerangka dari seekor burung raksasa. Menyaksikan tumpukan tulang-tulang burung itu, Hei E. Tian Xiang segera mengerti bahwa tempat itu benar-benar adalah tempat yang dianggap oleh orang-orang Kialianpei sebagai tempat yang mengandung rahasia besar. Tetapi Hei E. Tian Xiang yang berada di dalamnya, tidak menemukan sesuatu barang yang mengandung rahasia, maka dia merasa heran sendiri. Sangkaan lalu timbul, tempat yang berada di pusar gunung itu kecuali kerangka tulang-tulang Raja Wali Emas, sudah tak ada barang apa-apa lagi. Mengapa orang-orang Kialianpei menganggapnya sebagai suatu tempat yang sangat penting? Kerangka tulang itu sudah demikian besarnya, maka burung Raja Wali Emas itu di masa hidupnya pasti merupakan seekor burung raksasa yang sangat menakutkan. Dan burung raksasa semacam ini dengan kera bagaimana bisa memasuki tempat tersembunyi seperti ini. Oleh karena di sekitar tumpukan tulang-tulang itu masih terdapat hancuran batu-batu yang tidak sedikit jumlahnya, maka ia telah menarik kesimpulan bahwa tempat tersebut dahulu pasti pernah terjadi gempa bumi atau tanah longsong, sehingga menjadikan tempat yang bentuknya sangat aneh itu. Dan bahaya alam itu mengakibatkan burung Raja Wali Emas yang justru berada di situ terkubur hidup-hidup di pusar gunung. Ia anggap bahwa analisanya itu sangat beralasan, kini tinggal mencari jawabannya apa orang-orang Kialianpei anggap penting goa itu. Ia lalu memeriksa keadaan tanah di sekitar tumpukan tulang burung itu, akhirnya ia dapat menemukan beberapa buah batu yang berserakan tidak karuan, di antara batu-batu ini terdapat potongan akar-akar tertumbuhan, agaknya ada orang yang mencongkel dan mencabut sebuah tanaman yang tumbuh di tempat itu. Bagi orang-orang rimba persilatan, tanaman yang dianggap paling berharga, tidak lain daripada pohon lengci atau fosio dan tumbuh-tumbuhan lain yang dapat digunakan menyembuhkan luka parah atau memusnahkan racun-racun yang sangat berbisa, maka Hei Ae Tiansyang setelah menemukan tanda-tanda itu, dianggapnya orang-orang dari golongan Kialianpei telah menemukan pohon ajaib dari dalam goa itu, sedikitpun ia tidak menduga bahwa di dalamnya ternyata mengandung maksud keji orang-orang Kialianpei yang mungkin akan menimbulkan pertumpahan darah besar-besaran dalam rimba persilatan. Setelah kedua pertanyaan itu sudah menemukan jawabannya, Hei Ae Tiansyang kembali mencari jejak cabu kau. Baru saja ia memutar tubuhnya, di bawah sinar rembulan ia telah menemukan sebuah pohon aneh yang berbentuk tiga cabang. Pohon aneh itu lalu dipungutnya dan diperiksanya dengan seksama, ia pikir pohon yang aneh itu pasti pohon yang dicabut dan kemudian ditinggalkan oleh orang-orang Kialianpei. Maka sebaiknya ia bawa saja supaya di lain waktu bisa bertemu kembali dengan pendekar pemabokan yang berpengetahuan luas, dapat ditanyakan sebetulnya tumbuhan apa. Selagi berjalan menuju ke mulut goa, ia merasa heran, karena melihat sinar terang dari luar dan tidak habis mengerti bagaimana bisa terjadi hal seperti itu. Sebab batu besar yang ia singkirkan dengan sudah payah itu, tapi hanya bisa menggeser sedikit sehingga ia perlu lagi menggunakan ilmunya mengkeretkan tubuh baru ia bisa masuk ke dalam goa, sekarang batu besar itu ternyata sudah bergeser banyak ke samping sehingga orang bisa keluar masuk dengan leluasa. Oleh karena kejadian yang aneh itu, sehingga Hei Ae Tiansyang tidak berani sembarangan keluar dari dalam goa. Ia mengambil sebuah batu kecil, lebih dulu dilemparkan keluar, setelah itu ia baru lompat keluar dari dalam goa. Ternyata ia tadi sudah merasa tegang sendiri, karena di luar itu tiada seorang pun yang menyerang dirinya. Setelah berada di luar goa, ia mengamat-ngamati lagi batu yang digunakan untuk menutup pintu goa tadi, sedikitnya hampir satu ton beratnya, batu itu bisa menggeser begitu saja, sudah merupakan suatu kejadian yang sangat aneh. Yang lebih aneh lagi, mengapa batu yang menutup goa tadi ketika menggeser ia sedikit pun tidak tahu atau mendengar suaranya? Maka apabila ada orang yang menggeser batu itu, dapatlah dibayangkan betapa hebatnya orang yang melakukan pekerjaan itu. Lama ia memikir, tetapi tidak menemukan jawabannya, terpaksa ia angkat kaku meneruskan perjalanannya dalam usahanya untuk mencari cabu kau. Berjalan baru beberapa. Tombak, tiba-tiba ia teringat sesuatu, dengan cepat ia memutar tubuh dan balik kembali, dari jauh benar saja tampak olehnya seorang yang mengenakan jubah panjang warna abu-abu, sudah menggeser batu raksasa itu untuk menutup kembali mulut goa tadi. Hei ee Tian Xiang yang waktu itu masih berada di tempat yang jauhnya 10 tombak lebih, tapi orang berjubah warna kebuah itu agaknya sudah mengetahui, dengan cepat lompat melesat tinggi 7 tombak lebih, dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh yang luar biasa, ia berjalan di atas tumpukan batu-batu itu seolah-olah terbang di atasnya. Dengan perasaan sangat kagum dan girang Hei ee Tian Xiang mencoba mengerahkan tenaganya memanggilnya dengan suara keras, lociampuei harap tunggu sebentar, Hei ee Tian Xiang hendak minta sedikit keterangan. Tetapi orang yang berpakaian kebuah itu sedikit pun tidak menoleh, ia merasa tetap melakukan perjalanannya bagaikan terbang itu. Ketika Hei ee Tian Xiang memburu sampai ke mulut goa, yang tadi sudah tak tampak lagi bayangannya, hanya di tempat tersebut melayang sepotong kertas. Hei ee Tian Xiang segera melompat menyambar kertas itu, setelah dibukanya kertas itu hanya merupakan secari kertas putih, di kedua belah halamannya semua terdapat tulisan tangan, di bagian muka terdapat tulisan sebagai berikut. Casehat wal afiat, hok patut dikasihani, giyok ada durinya, hong banyak cita rasa. Tanpa berpikir lagi, Hei ee Tian Xiang lalu membalik kertas itu, di halaman belakang juga terdapat tulisan begini. Tian Tu berbahaya, Tian Heng buas, su tu baik, su tu jahat. Kata-kata yang ditulis di atas kertas itu meskipun maksud yang terkandung di dalamnya tidak terlalu dalam, dan bagi orang yang bisa berpikir agak mudah dimengerti, tetapi masih memerlukan orang putar otak lebih jauh untuk mendapatkan jawabannya yang tepat. Hei ee Tian Xiang yang mempunyai otak cerdas, setelah dipikirnya sekian lama, ia hanya merasa urutan pertama yang berbunyi casehat wal afiat, yang dimaksudnya untuk menghibur dirinya dan memberitahukan bahwa cabu kau saat itu dalam keadaan sehat wal afiat, hingga tak perlu dipikirkan, sedang tiga patah yang lainnya, justru ditujukan kepada nama tiga gadis yang disebutkan oleh pendekar pemabukan dulu. Baris kedua yang dikatakan ho patut dikasihani yang disebut ho tadi apakah lo siuin, salah seorang dari empat jago wanita golongan ngobie yang patut dikasihani keadaannya, ataukah patut dikasihani riwayatnya? Dan giyok ada durinya kata-kata itu jelas ditujukan kepada murid yang dibanggakan oleh ketua kunlun pi alah giyok jie, yang memiliki senjata berbisa luar biasa, hingga mengandung maksud samar-samar tidak boleh didekati dengan serampangan. Sedangkan kata-kata Hong banyak cita rasa, juga jelas ditujukan kepada putri tunggal Tianwa Chengmo yang bernama Tiong San Hui Heng. Mungkin gadis itu adalah seorang lemah lembut yang banyak cita rasanya. Setelah dipelajarinya bunyi kata-kata itu, Hei E. Tianxiang tiba-tiba lompat ke atas tebing, dan dengan menggunakan menyiarkan suara dari jarak jauh ia berkata kepada orang tua itu, Lo Chiampua, aku tahu kau siapa. Kau adalah Duta Bunga Mawar. Dari jauh agaknya terdengar suara apa-apa, tapi ketika Hei E. Tianxiang memasang telinga, ternyata tidak terdengar jawaban dari orang yang dianggap sebagai Duta Bunga Mawar tadi. Sementara 12 huruf dengan kata-kata yang ditulis dari baliknya tadi, jikalau dipelajari dengan seksama, bagian bawah agak sulit ditebak, sedang bagian atas agak mudah. Kata-kata yang dimaksud Tian Tu berbahaya, mungkin dimaksudkan pertemuan yang akan dilakukan pada tanggal 16 bulan 12 oleh Ketua Butong, Lohu, Tiam Cong, Kun Lun, Suat San dan Wobie, di dalam pertemuan di atas gunung Tian Tu Hang itu, mungkin mengandung bahaya sangat besar. Perkataan Tian Heng Buas, yang dimaksudkan adalah pastiduri Tian Heng yang membinasakan dua orang penting kolongan Butong itu yang digunakan untuk membokong Peng Sim Sin Nye serta Tiat Kuan To Tiang. Senjata gelap itu merupakan senjata yang sangat berbisa dan buas, sehingga perlu waspadat terhadapnya. Perkataan Su Tu baik dan Su Tu jahat ini, sesungguhnya sukar diduga, sebab perkataan Su Tu sudah tentu dimaksudkan kepada diri Liong Hui Kiam Hek Su Tu Ye yang terlibat urusan asmara dengan cabu kau, tetapi baik dan jahat itu menggambarkan sifat dari macam seseorang. Jikalau Su Tu Ye itu baik, dengan sendirinya bukan orang jahat, tetapi jikalau jahat, dengan sendirinya tentulah bukanlah seorang yang baik. Bagaimana seseorang bisa memiliki dua macam sifat yang berlainan demikian jauh? Hei Tian Xi yang setengah mengerti dan setengah bingung, setengah tepat dugaannya dan setengah salah, ia mempelajari sekian lama, akhirnya masih belum bisa menemukan jawabannya yang tepat. Dengan pikiran penuh, diliputi tanda tanya, ia lalu berjalan keluar dari daerah pegunungan Hokkusan. Waktu itu baru tanggal 11 bulan 10, masih ada 60 hari lagi untuk menghadiri pertemuan di atas puncak Tian Tu Hong. Waktu itu baginya masih ada banyak kesempatan untuk pesiar di banyak tempat. Ia melakukan perjalanan melalui beberapa provinsi, tetapi di sepanjang jalan itu ia tidak menemukan hal-hal yang luar biasa, hanya ketika ia tiba di gunung Tai Piat San, di tempat itulah ia kembali menemukan kejadian ajaib. Saat itu ia berdiri di atas puncak gunung, dari tempat yang tinggi itu ia lepaskan pandangan matanya ke arah jauh, selagi matanya menikmati pemandangan alam yang sangat indah, di kanan kirinya tampak bayangan orang yang semua menuju ke puncak gunung di seberangnya yang banyak terdapat pohon lebat. Bayangan orang baginya tidak mengherankan sama sekali, apa yang mengherankan baginya ialah kesebatan lari bayangan tadi, dari puncak sebelah dirinya adalah sesosok bayangan berbaju kuning, bayangan itu lari laksana mengambang di tengah udara, tetapi kalau dibanding dengan bayangan putih yang berada di puncak gunung sebelah kanannya, rasanya masih kalah jauh. Dengan penemuan kejadian yang aneh itu, telah menimbulkan perasaan heran dirinya, ia pikir di dalam gunung Tai Piat San yang jarang didaki oleh manusia ini, dari mana ada orang yang berkepandaian tinggi luar biasa seperti dua orang itu. Tempat yang dituju oleh dua bayangan tadi justru terpisah lebih jauh dari tempat Hei Etiansyang berdiri, tempat itu dapat dicapai tak mudah dari tempat berdiri itu. Hei Etiansyang yang masih muda dan senang kepada segala sesuatu yang aneh-aneh, karena tertarik oleh tingginya ilmu meringankan tubuh dua bayangan itu, maka ia segera lari ke puncak gunung dan mencari sebuah tempat yang agak sempit, dengan tiba-tiba ia menggunakan ilmunya naga sakti menyeberang laut, dari situ melesat jauh enam tombak lebih, ketika masih berada di tengah udara, ia melakukan gerakan salto, hingga dengan mudah mencapai ke bagian tengah puncak gunung tadi. Di tempat itu ia pasang meta, tampak olehnya tiga sosok bayangan orang yang mengenakan pakaian hitam, kuning dan putih, semua menuju ke puncak gunung itu, tetapi ketika ia berada di puncak gunung tersebut, kecuali air mancur, pohon-pohonan yang lebat daunnya, sudah tak menampak apa-apa lagi. Ia lihat bahwa puncak gunung itu bukan saja tinggi menjulang ke langit, tetapi juga tempatnya sangat berbahaya, kalau hendak mencari orang di tempat yang begitu berbahaya barangkali agak kesukar. Yang menyulitkan baginya, karena ia tidak tahu bahwa tiga bayangan orang tadi apa maksudnya datang ke tempat itu. Maka ia terpaksa jalan seenaknya dengan harapan bisa menemukan mereka lagi, dengan secara kebetulan atau secara tidak terduga-duga. Benar saja seperti apa yang ia harapkan, baru saja berjalan kira-kira lima tombak, dari satu sudut tiba-tiba terdengar suara kaki berjalan, seorang gadis berpakaian hitam, berparas cantik luar biasa dan berusia kira-kira baru 17 tahun, berjalan memutar lambat-lambat. Gadis berpakaian hitam itu bagi Hei Etiansyang agaknya tidak asing lagi, ia adalah Huxyun, salah seorang dari empat jago wanita golongan gobie, yang termuda, juga. Seorang yang memiliki ilmu pedang paling bagus di antara saudara-saudaranya, munculnya gadis itu sangat tiba-tiba, sesungguhnya mengejutkan Hei Etiansyang. Hei Etiansyang tadi tahu kedatangan gadis itu sangat tergesa-gesa, tetapi kini mengapa demikian tenang sikapnya, sehingga ia berdiri bingung mengawasinya, setelah dekat dengan dirinya ia tentu mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata sambil tersenyum. Nona Ho, perpisahan kita di puncak gunung pengbunsan, tak diduga hari ini kita kembali bertemu di tempat ini, boleh dikata suatu kebetulan. Hock Xiong In yang dengan tiba-tiba bertemu kembali bersama Hei Etiansyang, juga merasa terkejut, atas pertanyaan tadi itu, ia menjawab dengan ada suara dingin, kebetulan memang kebetulan, dengan tiba-tiba kau datang kemari, maksudmu hendak turut hadir dalam pertemuan di puncak gunung Tian? Dan tanda tanya Hong, ataukah dengan kebetulan kau pesiar ke gunung ini? Ataukah maksudmu itu bersamaan dengan aku hendak mencari goa kuno yang terdapat benda-benda pusaka? Pertanyaan terakhir itu menggerakkan hati Hei Etiansyang, pertanyaan itu telah mengingatkan kembali akan penemuannya, goa kuburan burung Raja Wali Emas, dan teringatlah pula ucapan yang terdapat di atas kertas yang ditinggalkan oleh orang aneh itu, oleh karenanya maka ia menatap wajah gadis itu, saat itu ia memang dapat merasakan bahwa gadis itu memang benar dari wajahnya yang cantik molek agak mengandung sikap lemah lembut yang menarik perasaan kasihan bagi orang yang melihatnya. Berhadapan dengan gadis berparas cantik seperti itu, yang memiliki pula kepandayan ilmu silat sangat tinggi, jikalau ia tidak teringat oleh gadis yang dilihatnya di gunung, Kyugisan. Pada waktu itu, gadis dari golongan Geronia ini sesungguhnya merupakan orang yang sangat menarik bagi dirinya. Hock Xunha-in yang melihat Hei Etiansyang tidak menjawab pertanyaannya, apalagi juga melihat matanya memandang dirinya tanpa berkedip, wajahnya lalu berubah. Hei Etiansyang juga merasa bahwa sikapnya itu agak kurang sopan, dengan wajah kemerah-merahan ia bertanya sambil tersenyum, Nona Hock, mengapa marah? Apakah kau masih ingin berkelahi denganku? Sekarang aku tidak ingin berkelahi denganmu, di kemudian hari aku pasti akan coba menguji kepandayanmu. Bukankah kita sudah menetapkan waktu dan tempatnya menjawab Hock Xunha-in dengan suara dingin? Oh ya benar, waktunya ialah tanggal 20 bulan 5 tahun depan, dan tempatnya ialah di puncak gunung Go-bye-san. Berkata sampai di situ, tiba-tiba ia bertanya sambil tertawa, kalau Nona Hock benar tidak ingin berkelahi denganku. Mengapa kau tadi demikian marah merasa seperti tidak senang? Sudah tentu Hock Xunha-in merasa tidak enak untuk menjawab bahwa Hei Tiansyang tadi memandang dirinya dengan metu, tak berkedip, maka ia hanya menjawab, Aku tadi bertanya padamu, mengapa kau tidak menjawab? Hei Tiansyang pada waktu itu sebab pikirannya tergerak, maka ia merasa terkejut ketika ditanya demikian, ia tak tahu apa yang dimaksud oleh gadis itu. Hoa Xunha-in di samping merasa geli juga merasa jengkel, ia berkata pula, Aku tadi tanya kau, kedatanganmu di gunung ini hanya untuk pesiar saja ataukah hendak mencari? Hei Tiansyang baru sadar, maka dengan cepat ia menjawab, Aku hanya kebetulan saja pesiar kemari, dan kebetulan pula bertemu dengan Nona, bukan maksudku untuk mencari goa atau benda-benda berharga. Berkata sampai di situ tiba-tiba mendapat satu pikiran dan berkata pula sambil tertawa, Nona Hock, meskipun aku bukan mencari barang berharga, tetapi mungkin aku dapat menduga barang apa yang sedang Nona cari? Hock Xunha-in agaknya tidak mau percaya, maka lalu menjawab, Coba kau tebak. Bukankah kau hendak mencari kerangkasi ekor burung? Betul tidak? Kau benar-benar sudah gila. Jikalau dapat menundukkan seekor burung terbang yang masih hidup, masih boleh juga digunakan untuk terbang di atas awan, tulang-tulang burung-burung, perlu apa harus dicari? Hei Tiansyang semula mengira bahwa penemuan kerangka burung Raja Wali Emas di dalam goa tua yang dianggap sangat berharga bagi orang-orang Kialianpei dianggapnya barang yang digali dari bawah rangka burung itu pasti merupakan tertumbuhan ajaib, dan pasti merupakan tumbuhan yang sangat berharga bagi orang-orang rimba persilatan, maka ketika mendengar Hock Xunha-in hendak mencari goa tempat simpan barang-barang berharga, ia sudah menduga kepada goa itu. Sungguh di luar dugaannya jawaban Hock Xunha-in itu tidak membenarkan tebakannya, maka ketika mendengar perkataan Hock Xunha-in wajah Hei Tiansyang kembali menjadi merah, ia terpaksa berkata pula sambil tertawa. Barang yang kau cari kalau bukan seperti apa yang kuduga tadi, sebaliknya barang apakah yang sedang kau cari itu? Barang-barang pusaka yang sangat berharga bagi rimba persilatan itu, sebetulnya tidak seharusnya ditanyakan begitu saja kepada orang yang berkepentingan, maka ketika ditanya demikian oleh pemuda itu, Hock Xunha-in merasa serba salah, karena itu tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Hei Tiansyang sesudah mengeluarkan pertanyaannya itu baru merasa telah kesalahan omong, tetapi ucapan sudah keluar tidak bisa ditarik kembali, maka terpaksa melanjutkan pertanyaannya lagi, Nonahok, jangan kecil hati, Hei Tiansyang lebih suka membantu kau mencarikan dan aku jamin dengan nama perguruanku, sedikitpun aku tak bermaksud untuk minta bagian darimu. Ku beritahukan padamu juga tidak ada halangan, tetapi aku juga tidak perlu minta bantuanmu untuk mencari, juga tidak takut kau minta bagian, siapa yang bernasib baik dan siapa yang beruntung mendapatkannya boleh ambil barang itu. Hei Tiansyang yang biasanya sangat sombong dan tinggi hati, telah ketemu batunya, hingga sesaat itu ia berdiri melongo dengan wajah kemerah-merahan. Hock Xunha-in yang menyaksikan keadaan Hei Tiansyang, juga merasa geli sendiri, ia melanjutkan ucapannya, Aku dengar bahwa di gunung Tai Piat San ini di atas puncak gunung Cek Tian Hong, di dalam sebuah goa tua, ada tersimpan sebuah benda yang dinamakan Sisik Naga untuk melindungi jalan darah, dan sebilah pedang yang dinamakan Li Uyap Dian Sye Kiam yang sangat lemas bagaikan kertas. Hei Tiansyang hanya mengeluarkan perkataan Oh, tetapi tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Hock Xunha-in melihat sejenak pemuda itu, karena agaknya tidak ambil perhatian atas jawabannya, maka lalu memberi tambahan keterangan, benda pusaka yang dinamakan Sisik Naga pelindung jalan darah itu semuanya berjumlah 36 potong, jikalau digunakan melindungi 36 jalan darah manusia, dapat digunakan untuk menolak segala kekuatan jari tangan atau golok dan pedang. Sedangkan pedang yang dinamakan Li Uyap Dian Sye Kiam itu bentuknya lemas bagaikan kertas, tapi tajamnya luar biasa, dapat menembus segala benda yang keras. Kalau kita bawa, cahaya dan hawanya yang dingin dapat mencapai jarak 10 langkah. Dua benda pusaka itu semua merupakan benda-benda kuno yang dimiliki oleh jago pedang tua Osanjin pada 300 tahun berselang, benda itu hingga kini merupakan benda yang paling dicari dan diimpi-impikan oleh orang-orang kuat rimba persilatan dewasa ini. Keterangan Hawksyoin tentang benda pusaka zaman dahulu itu tidak menarik perhatian He E Tiansyang, ia hanya tertawa-tawa dan kemudian berkata, jikalau aku dapat menemukan sisik naga pelindung jalan darah, dan kau menemukan padang pusaka Li Uyap Dian Sye Kiam, di kemudian hari apabila kita melakukan pertandingan di atas gunung Kunlunsan, kita dapat mencoba benda pusaka itu, mana yang lebih kuat? Permusuhan Hawksyoin terhadap He E Tiansyang, saat itu pelahan-lahan mulai berkurang, ia merasa bahwa pemuda yang keras hati dan sombong ini, sesungguhnya sangat menarik, oleh karenanya, maka ia lalu angkat muka dan tersenyum padanya, justru pada waktu itu He E Tiansyang juga sedang memandangnya, hingga dua pasang metu saling berpadu. Berdebar hati He E Tiansyang. Sedangkan Hawksyoin sebagaimana biasa gadis-gadis sebayanya, perasaannya malu hati dengan sendirinya lantas timbul, kedua pipinya lantas merah, kemudian menundukkan kepala, dan setelah itu ia lompat melesat setinggi tiga tombak ke puncak gunung. Begitu kakinya menginjak batu gunung, He E Tiansyang tahu-tahu sudah berada di sisinya lagi, ia tak tahu bagaimana perasaannya waktu itu terhadap pemuda yang agak jenaka itu, girang ataukah malu? Katangah setengah menyesalinya. Kita hanya boleh mengandalkan keberuntungan masing-masing, kita pergi mencari sendiri-sendiri, mengapa kau mengikuti aku saja? Tentang benda pusaka itu aku sebetulnya memang tidak tahu, sekalipun aku dapat menemukan, aku juga pasti akan berikan padamu. Mengapa perlu mencari sendiri-sendiri di daerah pegunungan yang luas ini menjawab He E Tiansyang sambil tertawa. Ucapan He E Tiansyang yang dikeluarkan dengan senaknya itu tanpa disengaja mengandung dua arti, sehingga Ho Siu In yang mendengarnya merasa sedikit kemalu-maluan, kembali ia meninggalkan pemuda itu dan lompat melesat setinggi hampir sepuluh tombak. Dengan sikap dan perbuatannya itu, He E Tiansyang baru sadar bahwa ucapannya yang tidak disengaja tadi mengandung arti dalam, hingga ia sendiri kemudian juga merasa malu. Tetapi Ho Siu In waktu itu hanya malu, dan tidak merasa marah, jelas gadis itu sudah mulai timbul rasa suka terhadap He E Tiansyang, oleh karenanya maka He E Tiansyang merasa berdebaran jantungnya. Diam-diam ia berpikir, sayang sekali gadis ini bukanlah gadis yang kulihat di Gunung Kiyugisan dahulu. Aku jauh-jauh pergi ke hadapan makam bunga mawar yang kuminta darinya ialah orang yang kulihat di Gunung Kiyugisan itu, jikalau tidak, perlu apa aku lari ke sana kemari. Belum lenyap pikirannya, Ho Siu In sudah beruntun lompat melesat menjelajahi puncak gunung, He E Tiansyang buru-buru mengerahkan ilmu meringankan tubuh, kembali ia pergi mengejar gadis itu, setelah menyandaknya, ia berkata dengan suara perlahan, Nona Ho, harap kau maafkan kesalahanku yang tak sengaja tadi. He E Tiansyang yang belum pernah mengalami berjumpa kasih dengan seorang wanita, sudah tentu dalam hal ini ia masih belum mempunyai sedikit pengalaman, pun juga untuk menghadapi seorang gadis, atas ucapannya tadi ia membuat Lo Siu In merasa lebih malu, maka gadis itu lantas menjawabnya dengan suara agak ketus, jikalau kau mengucapkan kata-kata yang bukan-bukan lagi, jangan sesalkan kalau aku nanti akan segera berlalu dari sini, dan perjanjian akan mengadakan pertandingan di atas gunung Kunlun San juga akan kutarik kembali. Berkata sampai di situ Ho Siu In tiba-tiba merasa bahwa ucapannya sendiri banyak terdapat kesalahan, ucapan itu tidak mirip seorang yang baru kenal saja, bahkan mirip dengan kelakuan seseorang yang sedang ngambek kepada kekasihnya. Hei ee Tian Xiang yang mendengarkan ucapan itu diam-diam merasa geli, sebab saat itu Ho Siu In hampir-hampir mengeluarkan air mata, maka buru-buru ia mengarahkan ucapannya ke lain soal, ia berkata sambil tertawa. Nona Ho, ucapan yang ku ucapkan dahulu di atas gunung Kunlun San itu entah betul atau tidak? Dan Hang Tim Ong, Hei Me Cheng Ong, Apakah betul pernah datang ke kuil Hun Leng Tuk'an? Ho Siu In waktu itu masih berdiri dalam saja, dengan kedua tangannya ia membereskan rambutnya yang hitam legam, yang sedang tertiup angin gunung, setelah menenangkan pikirannya kembali, ia memandang Hei ee Tian Xiang sejenak lalu menjawab, Jikalau apa yang kau ucapkan waktu itu tidak benar, sehingga kami empat saudara lari pulang tanpa hasil, maka hari ini aku sudah pasti tak akan berlaku begitu baik lagi terhadapmu. Kenapa? Apakah kau mau suruh aku segera merasakan hebatnya ilmu pedang golongan Ngo Bia Pei? Ho Siu In kini benar-benar merasa kewalahan menghadapi Hei ee Tian Xiang yang nakal itu, baru saja ia hendak menegurnya lagi, Hei ee Tian Xiang sudah bertanya pula. Kalau benar Hang Ti Mong Hek Me Chengong sudah mendatangi Kuil Hun Lun Tukuan, apakah ilmu kitab Tian Tian Qiang Fo milik partai Ngo Bia Pei juga sudah diambilnya? Tanda tanya, orang yang menamakan diri Hang Ti Mong Hek Me Chengong itu, meskipun merupakan salah satu dari tiga orang yang paling sudah dihadapi pada dewasa ini, tapi suci kami Hian Tian Xiang lo bukan orang dari golongan sembarangan, bagaimana bisa dengan mudah kitab berharga itu diambil olehnya? Hei ee Tian Xiang tiba-tiba ingat keterangan pendekar pemabokan tentang Hang Ti Mong Hek Me Chengong yang tidak suka bertemu muka dengan Ho Siu In, maka ia lantas bertanya, Waktu kalian balik kembali ke Kuil Hun Lun Tukuan, apakah menggunakan barisan ilmu pedang Su Siang Tui Hun Kiam Tin untuk menghadapi Me Chengong? Me Chengong agaknya juga tahu diri, kami empat saudara baru saja tiba di depan pintu kuil, ia sudah merat dari pintu belakang. Jikalau tidak, seperti apa yang kau katakan tadi, kami akan menghadapinya dengan menggunakan barisan ilmu pedang Su Siang Tui Hun Kiam Tin. Hei ee Tian Xiang diam-diam terkejut, karena apa yang dikatakan oleh pendekar pemabokan itu ternyata tidak salah. Tetapi apa sebabnya Me Chengong harus melarikan diri dan tak mau bertemu dengan Ho Siu In? Rahasia itu, kecuali orang yang mengetahui benar keadaannya, sudah tentu tidak dapat menduganya. Hei ee Tian Xiang tahu bahwa kunjungan Me Chengong ke gunung Gobiye San tidak mungkin berlalu begitu saja tanpa mendapatkan apa-apa, maka ia lalu bertanya pula sambil tertawa. Menurut keterangan ini, apakah Me Chengong belum pernah bertempur dengan orang-orang golongan Gobiye Pei? Tanda tanya. Orang-orang yang kepandainya sudah mencapai setaraf dengan Toa Su Chi Hian Hian Sian Li dan Me Chengong, kecuali bertempur mati-matian, sehingga salah satu ada yang mati, pertandingan biasa saja sebetulnya tak ada artinya, ia hanya duduk bersilah berhadapan dengan Toa Su Chi di dalam Kuil Hun Leng Tuk'an satu hari lamanya. Orang-orang seperti mereka yang sudah memiliki kepandaian tinggi sekali, pasti tidak duduk berhadapan satu hari begitu saja ada gunanya. Mereka sedang mengadu. Kekuatan tenaga dalam ataukah hendak meninggalkan apa-apa yang patut dibuat peringatan di dalam kuil itu? Ho Chi Hian yang mendengar pertanyaan itu merasa terkejut atas kecerdasan otak Hei E. Tian Xiang yang melebih dari manusia biasa, maka ditatapnya wajah pemuda itu agak lama, baru menjawab sambil menganggukan kepala. Perkataanmu juga terakhir itu memang benar. Mereka setelah duduk berhadapan satu hari lamanya, lalu seraya bangkit sambil tersenyum, tempat yang diduduki oleh Me Chengong, ternyata masih utuh tidak ada yang rusak, hanya tempat itu masuk ke dalam lantai. Dan Toa Su Chi mu sendiri? Bagi, Toa Su Chi ku, dalam ilmunya golongan Buddha, yang agak kalah sedikit dengan Me Chengong, tempat yang ia duduki masih belum masuk ke lantai sedalam seperti tempat yang diduduki oleh Me Chengong. Hei E. Tian Xiang yang diam-diam mengharga sikap terus terang gadis itu, ia berkata sambil tersenyum. Tentang kepandaya ilmu silat, sebetulnya terlalu banyak jenisnya, ilmu golongan keras, ilmu meringankan tubuh, atau ilmu pedang dan ilmu senjata rahasia, karena gurunya berlian lainan, sudah tentu kepandayannya juga berbeda-beda. Toa Su Chi mu Hian Hian Sian Lo, meskipun dalam ilmu dari golongan Buddha itu agak kurang dari kepandayan Me Chengong, tetapi mungkin. Tanda petik. Berkata sampai di situ, mendadak ia berhenti, sebab ia telah melihat bahwa Ho Siu In tidak memperhatikan ucapannya, matanya ditunjukkan ke arah lain, agaknya merasa tertarik oleh sesuatu yang terjadi di tempat itu, ia lalu tunjukkan pandangan matanya arah yang menjadi perhatian Ho Siu In, tampak. Olehnya di dekat puncak gunung sebelah kanannya ada sebuah tebing kira-kira 30 tombak tingginya, dindingnya rata menjulang tinggi seolah-olah dibelah oleh kampak, dinding tebing itu penuh dengan tumbuhan lumut, hingga tampaknya sangat licin sekali, tebing itu bagian atasnya menonjol sedang bagian bawahnya kecil, hingga nampaknya agak miring, bagaimanapun tinggi ilmunya meringankan tubuh seseorang juga sulit untuk mencapai ke atasnya. Tetapi di tengah-tengah tebing yang luar biasa bentuknya itu, tampak sebuah goa yang lubangnya demikian kecil. Hei-e Tian Xiang diam-diam berpikir. Mengapa Ho Siu In demikian besar perhatiannya tempat itu? Apakah ia kira di atas tebing itu ada goa kuno yang di dalamnya terdapat dua benda pusaka yang sedang dicari itu? Melihat keadaan tempat yang demikian berbahaya dan sulit dicapai, kemungkinan itu memang ada, tetapi lubang goa terlalu kecil, garis tengahnya tidak ada satu kaki, bagaimanapun tingginya ilmu mengkeretkan tubuh juga tidak dapat memasuki goa itu. Hei-e Tian Xiang yang baru berpikir demikian, Ho Siu In tiba-tiba berkata sambil menunjuk ke tempat itu, aku tadi seperti melihat ada bayangan putih berkelebat masuk ke dalam goa yang mulutnya kecil itu, mulut goa yang demikian sempit, bagaimana ada orang dapat masuk ke dalamnya? Oleh karena Hei-e Tian Xiang tadi tanpa disengaja pernah melihat berkelebatnya bayangan hitam, kuning dan putih, semua menuju ke puncak gunung itu, bayangan yang berbaju hitam kemudian ternyata adalah Ho Siu In sendiri, bayangan kuning dan putih hingga saat itu belum pernah dijumpainya lagi, maka ketika mendengar ucapan Ho Siu In, tergeraklah hatinya, hingga matanya juga ditujukan ke tempat itu. Dua orang itu sekian lama memperhatikan keadaan di atas tebing itu, tetapi tidak tampak bergeraknya bayangan putih yang masuk ke dalamnya, sebaliknya terdengar suara teriakan aneh seperti orang bicara. Suara itu datang dari bagian dalam goa, kemudian dari atas puncak gunung tiba-tiba terdengar suara pekihkan yang amat nyaring, suara itu disusul dengan munculnya seekor binatang yang sekujur badannya berbulu warna kuning emas, binatang itu seperti monyet tetapi bukan monyet, seperti orang hutan, tetapi juga bukan orang hutan. Munculnya binatang aneh itu sangat mengejutkan Hei E. Tian Xiang dan Ho Siu In. Tetapi Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan binatang aneh itu ia merasa seperti pernah melihatnya. Pada saat dua orang itu sedang memandangnya dengan perasaan berheran-rehan, dari dalam goa yang mulutnya sempit itu tiba-tiba menongol keluar sebuah tangan kecil berbulu putih, tangan itu melemparkan sebuah kotak emas yang kecil mungil. Dengan munculnya tangan binatang kecil berbulu putih itu, Hei E. Tian Xiang seketika itu baru sadar, ia tadi merasa pernah melihat binatang berbulu kuning emas, kiranya adalah binatang yang pernah dilihatnya ketika berada di lembah gunung Ciong Lemsan. Sewaktu di situ terjadi air banjir dan banyak binatang-binatang buas pada lari serabutan, di antaranya terdapat kuda berbulu hijau, dan di atas kuda itu terdapat seekor kerap putih dan binatang aneh berbulu kuning emas itu. Baru sadar Hei E. Tian Xiang tersadar, Hock Xiong In sudah berkata, Usaha kita sudah ketinggalan, benda pusaka itu sudah diambil orang lain lebih dulu, kotak kecil mungil berlapis emas itu di dalamnya pasti terdapat sisik naga pelindung jalan darah peninggalan Tai Piat Xiong Jin. Hei E. Tian Xiang waktu itu melihat tangan kerap putih itu meskipun kecil, tetapi kekuatan tenaganya melemparkan kotak emas itu ternyata hebat sekali. Hingga ia dapat menduga bahwa kerap putih sejenis itu pasti bukan binatang sembarang binatang. Maka lalu berkata sambil tersenyum, Nonah Ho, tidak hanya tidak berjodoh dengan benda pusaka itu, juga bukannya ketinggalan. Sebab yang mengambil benda pusaka itu adalah seekor kera kecil berbulu putih, jikalau kita, sekalipun sudah mengerahkan seluruh kepandainya, juga tak dapat memasuki lubang gua sekecil itu. Tanda petik. Mendengar keterangan itu Hock Xiong Interpaksa diam, lama baru berkata, Bagaimana kau tahu bahwa yang masuk ke dalam itu seekor kera berbulu putih yang kecil sekali titik? Tanda petik. Belum habis ucapannya, dari gua wa itu kembali melesat butiran warna merah yang segera disambar oleh binatang aneh berbulu emas itu. Butiran putih itu barangkali gulungan pedang mustikalin Yap Hian Sikiam seperti apa yang pernah disiarkan di rimba persilatan itu berkata Hock Xiong In sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dua benda pusaka peninggalan Tai Piat Sianjin sudah didapatkan oleh orang lain, kera tak lama lagi pasti keluar dari dalam gua, kau nanti boleh saksikan sendiri, betul seekor kera. Kecil berbulu putih atau bukan berkata Hei E. Tiansyang sambil tertawa. Baru saja Hock Xiong In hendak menanya bagaimana ia bisa tahu, tetapi ketika matanya ditunjukkan ke mulut gua lantas berseru kaget, dan benar saja dari dalam gua itu muncul seekor kera berbulu putih yang badannya kecil sekali, herannya kera itu demikian lincah dan mahir sekali ilmunya meringankan tubuh, di tempat yang demikian licin miring dan sangat berbahaya, ia dapat bergerak dengan leluasa dan gesit sekali. Kera putih itu lompat-lompat di atas tebing yang curam, ia minta kotak emasnya dari tangan binatang berbulu emas lalu dibukanya. Kera itu nampaknya sangat gembira sekali, mulutnya mengeluarkan suara cacutan, kemudian menyerahkan kembali ke tangan binatang aneh tadi. Ia sekarang ambil lagi butiran warna putih perak, lalu dikibatkan keluar, dan benda telah berubah menjadi sebilah pedang lemas sepanjang dua kaki lebih, pedang itu meskipun lemas tapi tampaknya sangat tajam dan bentuknya aneh sekali. Hei ee Tian Xiang dan Hock Xiu Ngai yang menyaksikan itu merasa tertarik dan kagum sekali, kerap putih itu dengan tiba-tiba memainkan pedang itu dengan sangat mahirnya. Hock Xiu Ngai semakin heran, ia berseru. Itulah ilmu pedang yang dinamakan kera sakti menyembah buah dan satu pedang tiga tangkai bunga, apakah kera kecil itu juga pandai mainkan ilmu pedang man kong kiam luat? Kalau Hock Xiu Ngai mengagumi dan memuji kera kecil itu, sebaliknya dengan hei ee Tian Xiang, saat itu pikirannya melayang-layang kepada majikannya. Sebab binatang piaraannya saja sudah demikian hebat, apalagi majikannya. Entah ada kesempatan untuk belajar kenal atau tidak, dua binatang aneh yang berada di tebing tinggi itu agaknya mencium bau manusia dan mendengar suara Hock Xiu Ngai dan hei ee Tian Xiang hingga dua pasang matanya ditujukan kepada dua muda mudi itu. Kerap putih itu agaknya mengerti apa arti waspada, dengan cepat ia menggulung lagi pedangnya menjadi butiran, sesudah mengeluarkan suara cuitan beberapa kali, bersama-sama binatang aneh berbulu kuning emas, dari tempatnya yang tinggi itu lari turun ke bawah. Hock Xiu Ngai yang menyaksikan sendiri bahwa dua benda pusaka rimba persilatan itu sudah terjatuh di tangan binatang tadi, ia tidak keburu untuk mengejarnya, apalagi sekalipun ia dapat mengejar, juga merasa tidak enak untuk merebut barang orang lain dari tangan binatang. Pada saat itu, di atas puncak gunung yang sunyi itu, tiba-tiba terdengar suara yang merdu, sia opek, tau yit, kamu mengerti peraturan dunia keng owa atau tidak? Orang sering berkata, benda yang tak ada miliknya, siapa yang melihatnya semua ada hak untuk mendapatkan. Aku hanya ingin sisik naga pelindung jalan darah itu saja, kau antarkan pedang liuyap siang siekiam kepada nona itu. Hei ee tian siang dan Hock Xiu Ngai yang mendengar ucapan itu kedua-duanya tercengang, dan saling berpandangan. Tetapi kerap putih dan binatang berbulu emas tadi ketika mendengar suara merdu itu, segera lari ke bawah dan kerap berbulu putih itu lalu menyerahkan kotak emas kepada binatang berbulu emas, setelah itu ia lari ke lain tepi, menuju ke tempat berdirinya Hei ee tian siang dan Hock Xiu Ngai. Hock Xiu Ngai karena mendengar suara orang tadi juga merupakan suara seorang gadis, maka sambil mengerutkan alisnya ia berkata kepada Hei ee tian siang dengan suara perlahan, siapakah nona itu? Selain dapat menguasai dan memelihara binatang-binatang aneh yang mengerti kemauan. Orang itu juga begitu baik hati. Apakah benar ia hendak memberikan pedang pusaka itu kepadaku? Methe Hei ee tian siang ditujukan ke arah datangnya suara merdu tadi, ia lalu menjawab dengan suara perlahan pula, asal-usul nona itu mungkin aku bisa menduganya, dia adalah Tian Gewe A Cheng Mo Tiong San Seng. Belum habis ucapannya, Hock Xiu Ngai sudah memotong sambil menggelengkan kepala, kau jangan menebak-nebak sembarangan. Tian Gewe A Cheng Mo Tiong San Seng adalah seorang lelaki, sedangkan suara tadi suara seorang perempuan. Hei ee tian siang juga tidak menunggu habis ucapannya, sudah berkata sambil tertawa, kau belum dengar terang ucapanku, bagaimana sudah menyalahkan aku? Aku menduga dia adalah putri tunggal Tian Gewe A Cheng Mo Tiong San Seng. Baru saja menutup mulut, di bawah puncak gunung tampak berkelebat bayangan putih, kera kecil berbulu putih itu sudah tiba di tempatnya, kera itu mengulurkan tangan kirinya, di dalam tangan itu ada butiran benda warna perak, diberikan kepada Hock Xiu Ngai. Setelah berada di hadapannya, dua orang itu baru melihat tegas bahwa bulu putih mulus sekujur badan kera kecil itu, selain halus juga mengkilap, kedua tangannya juga sangat panjang telapak tangannya besar sekali, sepasang matanya merah membarang mengeluarkan cahaya sangat tajam. Jelas ia merupakan seekor binatang luar biasa yang jarang ada di dalam dunia. Hock Xiu Ngai meskipun juga ingin sekali mendapatkan pedang pusaka yang dinamakan Li Uyak Dian Sye Kiam itu, tetapi kini, ia juga merasa tidak enak untuk menerima barang pusaka itu dari tangan kera putih. Kera putih itu ketika melihat Hock Xiu Ngai tak mau menyambuti pedang pusaka itu, nampaknya sangat gelisah, ia menggaruk-garuk telinga sendiri, dan mulutnya mengeluarkan suara cacuitan yang aneh. Hei E. Tian Siang juga lantas berkata kepada Hock Xiu Ngai sambil tertawa, kau jangan mengabaikan maksud baik kera putih itu, di lain waktu kau juga boleh menghadiahkan padanya buah-buahan dari gunung Gobi Yesan bukankah? Baru berkata sampai di situ, suara merdu di lain tepi itu kembali terdengar dan kali ini dibarengi oleh suara tawanya yang merdu pula, orang-orang kenggau pada bercerita, bahwa di antara empat jagong Gobi Yese Pei, yang termudalah yang paling hebat. Mengapa sekarang nampaknya begitu malu-malu hati tidak cukup berani, sebilah pedang toh bukan berarti apa-apa. Hock Xiu Ngai heran bahwa nona itu mengetahui asal lusul dirinya, karena ia tak suka diejek lagi maka tanpa malu-malu lagi lantas mengambil pedang pusaka dari tangan kerap putih itu. Waktu itu suara merdu itu kembali terdengar, sia ope lekas kembali aku hendak pergi. Kerap putih itu membuka matanya lebar-lebar, memandang Hei E. Tian Siang dan Hock Xiu Ngai sejenak, kemudian mengeluarkan suara pekikan, setelah itu ia lompat turun dari atas gunung, seolah-olah anak panah yang melesat dari busurnya, ia melesat ke tempat suara majikannya tadi. Di lembah kaki bukit puncak gunung dekat Hei E. Tian Siang dan Hock Xiu Ngai, tampak seekor kuda berbulu hijau dilarikan. Keluar lembah, di atas kuda terdapat seorang gadis berparas cantik yang mengenakan mantel warna hitam, sedang binatang aneh berbulu emas tadi mengikuti di belakang kuda, oleh karena terpisah terlalu jauh, paras gadis itu tidak nampak nyata, tetapi bentuk tubuhnya yang indah, membuat Hei E. Tian Siang yang memandangnya sampai berdebar-debar jantungnya, karena wanita itu adalah wanita yang pernah dilihatnya sepintas lalu di gunung Kyogisan, dan kemudian ternyata selalu mengganggu pikirannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.